Big Brother versi novel BAP 512-516 Aku dibiyu dan baru saja keluar dari bak mandi. Suhu air tepat. Dasar kolam diisi dengan batu giyok yang sangat indah, dan sangat nyaman untuk diinjak. Ada kabut putih yang layang di sekitarnya, yang bisa membantu saya menghilangkan rasa malu mandi di udara terbuka. Energi spiritual dunia melonjak ke arahku. Rune dao orang suci tepat di depanku. Saya dapat memahaminya sesuka hati, tetapi apakah saya dapat memahami dao agung yang spesifik bergantung pada pemahaman saya sendiri? Ini adalah salah satu dari lima tempat suci di dunia. Ada banyak peri cantik. Tentu saja, mereka tidak akan menyediakan layanan dalam bentuk apapun. Sebaliknya, mereka lebih suka bertarung dan kemampuan mistis. Harus disebutkan bahwa pemilik Green Turing Palace sangat ramah. Dia tidak mengudara. Dia tidak memiliki aura kuno yang dimiliki makhluk hidup yang lahir setelah penciptaan dunia. Lebih jauh lagi, dia tampak seperti seorang abadi muda yang seumuran dengannya dan baru saja menginjak usia beberapa ratus tahun. Itu harus dipuji. Unggung Sein yang halus itulah yang membuat hati dao-nya bergetar ketika dia menggosoknya. Dia takut pemilik Green Turing Palace akan melambaikan tangannya dan menikamnya. Itu adalah serangan pedang yang bahkan seorang suci pun mungkin tidak bisa menahannya. Meskipun dia sedikit khawatir dan dia harus melakukan pekerjaan melayani para dewa kecil meskipun dia adalah seorang tamu, pengalaman keseluruhannya cukup bagus. Itu bisa dianggap sebagai pengalaman mandi yang meninggalkan kesan mendalam-dalam hidupnya. Itu sangat berbeda dari terakhir kali dia menggunakan ember kayu adik perempuannya untuk mandi. Pemilik Green Turing Palace ingin melanjutkan obrolan. Dia menantikan dunia primordial yang lebih baik dan masa depan yang lebih realistis. Kepala Petugas Pengalaman Pengadilan Surgawi, Changgeng. Di sudut Green Turing Palace, di Immortal Mountain Treasure Pool. Di tempat yang dikelilingi awan, suara gemercik air terdengar terus-menerus, Li Changshu duduk tegak di kolam harta karun dan mencoba yang terbaik untuk menggosok bagian belakang tembakan besar di depannya. Changgeng, aku telah dengan hati-hati menyimpulkan metode yang kamu sebutkan beberapa kali. Itu memang layak. Apalagi, aku harus 50% sampai 60% percaya diri, Li Changshu memuji, paman guru masih yang terbaik. Jika saya melakukannya, saya hanya memiliki peluang 10% untuk berhasil. Hahaha. Green Master of Heaven Hierarch terkekeh dan mengetuk permukaan air dengan jarinya. Namun, ada satu hal, di mana saya dapat menemukan jiwa yang dapat menahan kekuatan karma negatif teratai merah dan diterima oleh teratai merah. Ini, sebenarnya, kebetulan aku membawa satu. Li Changshu berkata dengan serius, Sebelumnya, Patriark Sungai Neter memakan jiwa manusia di depanku, untuk membalas, saya menggunakan jiwa manusia untuk menyeimbangkan sisa jiwa Neter River Patriark ketika saya mendorong Putri Asura untuk memberontak melawan Neter River Patriark. Tanpa diduga, jiwa tersebut justru mulai menyatu dengan kekuatan teratai merah, pada saat itu, murid ini sudah memiliki pemikiran seperti itu. Itu adalah sisa jiwa Neter River Patriark yang ingin dia hancurkan. Jika dia ingin melindungi teratai merah, mengapa dia tidak mengganti balok dengan pilar saja? Membuat jiwa itu melawan fragment jiwa Patriark Sungai Neter untuk kepemilikan teratai merah, selama hubungan antara Neter River Patriark dan teratai merah dikompresi dan direduksi menjadi keropeng teratai merah, dia akan kehilangan sedikit kekuatan teratai merah pada akhirnya. Dengan begitu, Neter River Patriark bisa dipotong tanpa runtuhnya teratai merah, pada saat itu, selama kita menggunakan jiwa ini sebagai roh teratai merah dan berusaha keras untuk memelihara teratai merah, mungkin itu benar-benar bisa menjadi harta karun yang dapat menekan nasib sekte tersebut. Hirarki Tongtian memuji, benar-benar luar biasa. Paman Tuan, Anda menyanjung saya, ini juga pengingat dari guru. Li Changshu tidak rendah hati. Dia memang mendapat inspirasi dari soal mengubah janggutnya menjadi Buddha di masa depan. Dia tidak tahu kapan itu akan terjadi, apakah itu akan terjadi, atau bagaimana itu akan terjadi, niat asli mengubah janggutnya menjadi Buddha adalah untuk bersaing dengan sekte barat untuk mendapatkan keberuntungan. Sekte barat ditakdirkan untuk makmur, tetapi sekte barat belum tentu makmur. Skema di sini terlalu rumit. Itu adalah permainan orang bijak yang hebat, Li Changshu telah duduk di samping Raja Sage dari Taiking selama 18 hari. Pikirannya terus mengembara dan dia tiba-tiba memikirkan metode itu. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kemampuan seorang suci, tidak akan sulit baginya untuk berurusan dengan sisa jiwa Patriark Sungai Neter dan melindungi teratai merah. Namun, ehem, alasan utamanya adalah Neter River Patriark terlalu licik. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Grandmaster Surga lemah dalam aspek itu. Hierark of Heaven berkata, haruskah saya memanggil jiwa ini untuk melihatnya. Bibi Tuan, tunggu sebentar, kata Li Changshu dengan hangat dan mengarungi kolam menuju pakaiannya. Dia mengeluarkan kantong harta karun dari jubah Taoist yang dijahit sendiri oleh Ling E. Dia mengeluarkan harta dharma yang dapat memelihara jiwa dan menempatkan jiwa yang tersegel di telapak tangannya sebelum mengirimkannya ke Grandmaster of Heaven Hierark. Mata Grandmaster of Heaven Hierark berbinar, dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar membuat persiapan yang cukup. Mengapa kamu masih membuatku tegang? Bukankah kamu baru saja mengeluarkannya sekarang? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan Lord Sage tidak dapat menghadapinya, bukan. Pada saat itu, ia harus menampilkan seni bahasa. Saya menyita teratai merah untuk Sekte Dao. Saya memberikan teratai merah itu kepada guru atas perintahnya, kata Li Changshu dengan serius. Aku menyiapkan ini karena perasaan pribadiku. Tolong jangan salahkan aku, paman tuan. Hahaha, apa hubungan pribadi? Grandmaster of Heaven Hierark tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, kamu tidak hanya membantuku menahan muridku yang patuh, Yun Xiao, Kamu juga mengajari muridku yang keras kepala, Gong Ming, bagaimana menjadi fleksibel, hari ini, Anda bahkan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat pengaturan. Marsial Paman ini akan membantumu melumpuhkan murid patuh Yun Xiao dan mengirimnya ke sini. Ini, Jakun Li Changshu bergetar. Dia berkata dengan lembut, Bibi tuan, kami akan berkembang secara alami. Hahaha, kamu bahkan tersipu. Aku hanya menggodamu. Saya, senyum Grandmaster of Heaven Hierark membeku. Dia mendesah muram. Bagaimana saya berani? Batalkan pembatasan pada jiwa ini. Mari berkomunikasi dengannya secara mendalam. Lagi pula, kita memiliki permintaan untuk memintanya. Di sini, Li Changshu melihat awan di sekitar mereka berdua. Kita semua laki-laki. Apa yang harus ditakuti? Ya saya mengerti. Oleh karena itu, Li Changshu dengan lemah membangunkan jiwa. Sarjana itu terbangun dari linglung. Dia pertama kali berubah menjadi bayangan seukuran orang normal. Kemudian, bayangan itu berangsur-angsur memadat. Grandmaster of Heaven Hierark sepenuhnya menahan tekanan sign-nya dan tidak mengungkapkan auranya. Dia takut dia akan menghancurkan bantuan yang diperoleh dengan susah payah hanya dengan pandangan sekilas. Dibandingkan terakhir kali dia berbicara dengan Li Changshu, cendikiawan itu tidak banyak berubah. Dia hanya memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan gumpalan aura merah muda melayang di sekelilingnya. Wajahnya lebih adil. Cendikiawan itu berkedip dan secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia memandangi dua taois muda yang, saling memperlakukan dengan tulus, di depannya dan mau tidak mau memiringkan kepalanya. Hah! Apa yang sedang terjadi? Ketika sarjana itu masih hidup, dia mendengar bahwa ada beberapa pedagang kaya di kota yang memiliki istri laki-laki. Ketika dia kehabisan akal, dia hampir setuju dengan manajer rumah bordil yang datang untuk membujuknya karena penampilannya yang tampan. Ini, ini, dia mendengarkan dua abadi berbicara di depannya. Laki-laki abadi yang tidak dikenal di sebelah kiri mengerutkan kening dan berkata, murid keponakan canggeng, jiwa ini sangat lemah. Bisakah itu bekerja? Laki-laki abadi di sebelah kanan, yang jelas sangat tidak dikenal tetapi sangat akrab, tersenyum dan berkata, Jika pamantuan ingin dia melakukannya, dia secara alami akan melakukannya. Cendikiawan itu gemetar beberapa kali dan berkata dengan suara bergetar, Ah! Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak punya tubuh. Aku hanya hantu. Grandmaster of Heaven Hierarch tersenyum hangat. Jangan takut. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu. Ada sedikit keputusasaan di mata cendikiawan itu. Dewa, bukankah kamu bahkan melepaskan jiwa? Canggeng, ini, pamantuan, jangan cemas. Biarkan saya membicarakannya dengannya. Li Changshu membungku kepada Grandmaster of Heaven Hierarch dan menarik jiwa cendikiawan itu ke samping di kolam. Mengapa? Kamu tidak mengenali saya. Sarjana itu menganggup patuh. Ketika Li Changshu berubah menjadi penampakan dewa air dan melepaskan gumpalan auranya, cendikiawan itu menghela nafas lega. Old Immortal, ini kamu. Terima kasih telah menyelamatkanku dari dimakan oleh hantu jahat itu. Hantu jahat seharusnya mengacu pada Patriarch Nether River. Li Changshu tersenyum dan berkata, kamu berada dalam bahaya karena saya membawamu keluar dari delapan belas tingkat neraka. Jika tidak, kamu akan menikmati siksaan di delapan belas tingkat neraka. Kamu tidak akan keluar, tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sarjana itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memohon dengan lembut dengan ekspresi cemberut. Bisakah kamu tidak mengirim si kecil ini kembali ke neraka? Saya telah, baik-baik saja sepanjang hidup saya. Aku benar-benar tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Hakim berkata bahwa banyak karma negatif yang disebarkan. Kamu tidak ingin kembali dan menderita. Li Changshu merenung sejenak. Itu tidak mudah untuk dihadapi. Lagipula, ini tidak sesuai dengan aturan surgawi. Meskipun aku abadi, aku tidak bisa membuat pengecualian untukmu tanpa alasan, kecuali, silakan, silakan. Sarjana itu buru-buru berkata, saya akan melakukan apa saja. Ada tiga pilihan di depanmu sekarang, kata Li Changshu. Aku tahu sangat sulit bagimu untuk membuat pilihan, tapi aku harus menjelaskannya padamu. Pilihan pertama adalah saya mengirim Anda kembali ke 18 tingkat neraka dan memohon kepada para hakim dunia bawah untuk mengurangi hukuman Anda. Dengan begitu, Anda akan melenyapkan karma negatif di 18 tingkat neraka dan masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, namun, Anda mungkin harus menjadi cacing, binatang buas, burung, atau ikan selama beberapa masa hidup. Pilihan kedua adalah Anda membantu saya melakukan sesuatu dengan sikap pasif, yaitu menghajar roh jahat yang ingin memakan Anda. Tentu saja, saya pasti akan menggunakan beberapa cara untuk memastikan Anda menang. Anda hanya perlu melakukan apa yang saya katakan. Jika masalah ini berhasil, Anda akan dianggap setengah abadi di masa depan. Anda bahkan bisa hidup selamanya. Namun, secara relatif, Anda tidak bisa berjalan-jalan dengan santai. Pilihan ketiga adalah bagi Anda untuk membantu saya dengan sekuat tenaga kali ini. Saya juga akan membantu Anda dengan sekuat tenaga. Dengan adanya ahli ini, dia pasti akan melindungimu. Bahkan jika ini tidak berhasil, saya akan memastikan bahwa Anda menjadi dewa kecil. Bagaimana tentang itu? Tenggorokan cendikiawan itu bergetar. Kali ini, dia cukup lugas. Bukankah kamu dengan jelas membiarkanku memilih pilihan ketiga? Li Changshu tersenyum. Ini kesempatan, anak muda. Bolehkah aku bertanya kamu abadi yang mana? Aku. Aku dewa air dari pengadilan surgawi. Aku bertanggung jawab atas apapun yang berhubungan dengan air, kata Li Changshu dengan hangat anda pernah mendengar bahwa ada raja naga di sungai, danau, dan laut. Bukan. Sarjana itu menganggup patuh. Jika mereka ingin menjadi dewa sungai atau dewa danau, mereka harus membuatku setuju. Sarjana itu bertanya sambil gemetar, yang abadi tidak berbohong, kan? Mata Li Changshu dipenuhi dengan keseriusan. Dia berkata dengan serius, aku tidak akan berbohong padamu. Kemudian, sarjana itu mengertakan gigi dan matanya perlahan menyala. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Li Changshu segera tersenyum tipis dan menatap Grandmaster of Heaven Hierarch, pada suatu saat, yang terakhir berdiri di tepi kolam dengan tangan di belakang punggung dan menatap ke langit. Eh, mungkinkah Grandmaster Surga tidak menyukai metode, membimbing, saya. Grandmaster of Heaven Hierarch menghela nafas pelan. Changgeng, aku di sini. Buka Akademi Muhua di Green Touring Palace saya. Saya akan memberi anda posisi wakil Hierarch. Ajari murid saya dengan baik. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Memang, Tuan Sage telah menyaksikan siaran langsung kisah cinta antara Ibu Suri dan Kaisar Giok. Meskipun posisi deputi Hierarch terdengar menggiurkan, Li Changshu tidak berani menyetujuinya. Belum lagi sekolah Jie sekarang dalam bahaya, bahkan gurunya di Taiping tidak akan setuju. Dia adalah murid sekolah Ren. Bagaimana dia bisa menjadi wakil hierarki sekolah Jie? Tentu saja, Grandmaster of Heaven Hierarch kebanyakan bercanda. Dia tidak secara langsung mengeluarkan keputusan orang suci. Jika guru Taiping telah menjelaskan dengan sempurna apa puncak Dao itu, maka paman guru Sang Ching menyimpulkan bagaimana mengendalikan Dao dengan sifat aslinya. Setelah mereka mengemasi jubah Taoist mereka dan meninggalkan kolam harta karun, Grandmaster of Heaven Hierarch bahkan memberi isyarat agar Li Changshu tidak mengatakan solusinya terlebih dahulu dan mengambil kesempatan untuk menguji para murid sekolah Jie. Pada akhirnya, Grandmaster of Heaven Hierarch tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Duobao memimpin keabadian sekolah Jie untuk berdiskusi sebentar dan menemukan beberapa solusi. Misalnya, rencana dengan pendukung terbanyak adalah menghancurkan ingatan sisa jiwa Patriarch Neter River dan mengubah sisa jiwanya menjadi roh harta karun. Kerugiannya adalah jika Patriarch Neter River berpura-pura bodoh, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Misalnya, saran Zhao Gongming adalah membentuk kelompok dan berbaring di depan gerbang gunung spiritual. Mereka akan melempar teratai merah ke tanah dan mengatakan bahwa gunung spiritual telah menghancurkan harta sekolah Jie. Mereka akan meminta gunung spiritual untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Jika mereka tidak yakin, mereka akan menggunakan empat pedang penakluk abadi untuk menutupi gunung spiritual. Kerugiannya adalah dapat dengan mudah memicu pertempuran antara orang suci dan menghancurkan sepenuhnya lima benua di dunia primordial. Singkatnya, yang abadi dari sekolah Jie mengumpulkan pikiran mereka dan membuat rencana. Namun, mereka tidak dapat menembus kesulitan saat ini, di sisi lain, hampir setengah dari murid sekolah Jie tidak terlalu memikirkannya. Mereka merasa bahwa teratai merah dapat disingkirkan. Sekolah Jie telah berbeda selama bertahun-tahun. Sekarang, itu masih sekte nomor satu yang dikunjungi 10 ribu makhluk abadi, ketika Grandmaster of Heaven di Erark yang segar membawa Li Changshu yang segar kembali ke Aula Green Touring Palace, dia merasa segar kembali. Kemudian, dia duduk di tempat yang paling dikenalnya, tangga di depan singgah sana. Dia ambruk ke samping dan tersenyum. Katakan padaku, apakah kamu punya ide bagus? Beberapa murid tertua sekolah Jie, menawarkan, saran. Grandmaster of Heaven di Erark terus mengangguk dan menunjukkan ketidaksesuaian. Di depan tangga, peri Yun Xiao menatap Li Changshu dengan rasa ingin tahu, yang berada di sampingnya, dia sepertinya menggunakan tatapannya untuk bertanya apa yang baru saja terjadi. Li Changshu tersenyum dengan tenang dan mengedipkan mata kirinya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, Grandmaster of Heaven di Erark berkata, Chageng, ceritakan padaku tentang metodemu, biarkan saudara dan saudari senior Anda melihat apa itu dao dari rencana licik. Mereka jauh lebih rendah dari Anda dalam hal perencanaan dan pengaturan. Setelah mendengar kata-kata hirarki, para murid sekolah Jie menatap Li Changshu dengan marah, Li Changshu tersenyum canggung dan membungkuk ke berbagai tempat. Dia buru-buru mengatakan bahwa itu adalah metode yang telah dicerahkan oleh gurunya. Dia menjelaskan secara rincin rencananya untuk menukar kucing macan tutul dengan putra mahkota, dan menarik sarjana itu keluar dari harta karun dharma. Zhao Gongming mengerutkan kening dan berkata, itu berhasil. Ini patut dicoba, Puji Taois Duobao. Saudara muda, mungkinkah Anda memikirkan hal ini di kota kuno Asura dan menggunakan seni kesetaraan untuk menciptakan jiwa manusia sebagai pemandu? Ah, mengapa kita tidak berpikir sejauh ini ketika kita menghadapi sisa jiwa patriark Netter River? Dewi Roemas berkata dengan sedih, Apa yang kamu pikirkan? Bukankah mereka semua tertidur? Taois Duobao terkekeh. Tawa bahagia dan santai terdengar di sekelilingnya. Dia akan melakukannya. Grandmaster of Heaven Hierarch memegang teratai merah. Li Changshu membawa jiwa ke depan dan membuka sisa jiwa patriark Netter River. Karena serangan pedang Grandmaster of Heaven Hierarch, sisa jiwa patriark Netter River tidak lagi memiliki banyak kekuatan, namun, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cendikiawan itu. Oleh karena itu, Li Changshu menggunakan Great Dao of Equalization lagi. Kali ini, dia tidak menghabiskan terlalu banyak upaya untuk menyeimbangkan sisa jiwa patriark Netter River dengan jiwa sarjana, kemudian, Grandmaster of Heaven Hierarch menunjuk jarinya dan menggunakan kekuatan Sein untuk menekan patriark Netter River hampir sepenuhnya. Gumpalan pahala emas melonjak keluar dari telapak tangan Li Changshu dan melilik sisa jiwa patriark Netter River, dia menggunakan itu untuk membuat teratai merah menolak sisa jiwa patriark Netter River. Agar aman, Li Changshu menggunakan mantra untuk membuat jiwa cendikiawan menjadi mudah tersinggung. Kemudian, dia melemparkan cendikiawan itu ke teratai merah. Hampir dalam sekejap, cendikiawan dan teratai merah menyatu dan mulai berjuang untuk menguasai teratai merah dari sungai Netter Patriark. Seolah-olah dia merasuki seseorang. Dengan bantuan Grandmaster of Heaven Hierarch, Li Changshu, dan murid tertua sekolah Jie, Patriark Netter River mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, dia terpaksa terpojok. Meskipun dia dapat terus menekan ruang hidup dari sisa jiwa patriark Netter River, Li Changshu menstabilkan tangannya dan berkata, Paman Guru, sudah waktunya. Grandmaster of Heaven Hierarch mengangkat pedangnya dan menebas teratai merah di sudut kelopak teratai merah. Sebelum sisa jiwa patriark Netter River bisa mengutuk, Taoist Duobao menyerang tepat waktu. Dia mengangkat Sol Mourning Cauldron dan memurnikan sisa jiwa patriark Netter River. Dia kemudian mengeluarkan kekuatan asal teratai merah yang baru saja dia potong dan mengirimkannya kembali ke teratai merah, murid-murid sekolah Jie menatap teratai merah dengan gugup. Li Changshu melantunkan mantra meditasi dan membantu jiwa cendikiawan menjadi tenang. Teratai merah karma negatif tingkat 12, segar bugar. Selesai. Zhao Gongming berteriak kaget, cendikiawan itu berubah menjadi orang setinggi 3 inci dan memperlihatkan kepalanya di tepi teratai merah. Dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan dan terus gemetar. Li Changshu menangkupkan tangannya ke arahnya dan tersenyum. Selamat, rekan Taoist. Seorang peri berkata dengan gembira, sekolah Jie kita juga memiliki harta untuk menekan takdir. Kiong Xiao juga berkata, Tuan, cepat coba dan lihat efek apa yang dimiliki teratai merah ini. Hahaha. Grandmaster of Heaven Hierarch tertawa terbahak-bahak dan memegang teratai merah di telapak tangannya. Cageng, kamu telah berkontribusi besar kali ini. Aku harus membalasmu dengan baik. Perhatikan baik-baik. Teratai merah ini memiliki efek menyerap karma negatif. Itu bisa digunakan untuk menekan takdir sekte. Bangkit. Hierarch berteriak pelan. Teratai merah perlahan naik saat diputar. Jiwa cendikiawan ditarik kembali ke tengah teratai merah dan menyatu dengannya. Pada saat berikutnya, gelombang aura hitam melonjak menuju teratai merah dari segala arah. Itu adalah karma negatif dari keabadian sekolah Jie dan, kesengsaraan, yang telah dikumpulkan sekolah Jie untuk waktu yang lama. Satu gelombang, dua gelombang, tiba-tiba, guntur bergemuruh. Awan hitam besar tiba-tiba muncul di sekitar Green Turing Palace dan segera menekan ke arah teratai merah. Zhao Gongming berteriak, Oh tidak, teratai merah ini tidak dapat menekan takdir sekte kita. Bagaimana bisa ada begitu banyak karma negatif di sekolah Jie? Ekspresi Li Changshu berubah drastis. Dia mengerutkan kening dan merasakan dengan hati-hati. Pada saat itu, ekspresi Grand Master of Heaven hierarch sedikit hikmat. Kilatan pedang melintas di matanya, tapi dia sangat tegas. Dia terbang dan meraih teratai merah yang bergetar. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Berdengung, gelombang merah muda meletus dari Green Turing Palace, menyebar jauh dan luas di dunia kecil, meruntuhkan puncak satu demi satu apa. Di aula istana cakrawala hijau yang berantakan, Li Changshu memandang Grand Master hierarki surga di peron melalui lapisan sosok di depannya dan lebih dari 10 dinding cahaya. Grand Master of Heaven hierarch tampak sedikit tidak berdaya, dia melihat teratai setengah merah kelas 10 di telapak tangan kirinya dan kemudian pada jiwa cendikiawan yang bingung di telapak tangan kanannya. Tuan Sage, yang tidak mengudara, terlihat lebih serius. Saat itu, jiwa cendikiawan itu merah, tubuhnya terus mengembang, menyusut, dan mengembang, seolah-olah akan meledak kapan saja. Dengan perlindungan Grand Master of Heaven hierarch, dia secara alami tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Li Changshu penuh dengan pujian di dalam hatinya, mengesampingkan kesenian dari keruntuhan dan ledakan teratai merah barusan, keabadian sekolah Jie benar-benar kejam, cepat, akurat, dan stabil. Saat teratai merah meletus dan Grand Master of Heaven hierarch menyerang, reaksi pertama Li Changshu adalah meraih lengan Yun Xiao dan berteriak minta tolong. Namun, saat dia hendak mengangkat lengannya, cahaya keemasan melintas di depannya, Yun Xiao telah memblokirnya dengan piala emas primordial Chaos. Hampir dalam sekejap, mutiara dewa penenang laut milik kakek Cao, pagoda empat simbol dewi roh emas, gunting naga banjir emas Kiong Xiao, dan lebih dari sepuluh harta karun Numinous pertahanan yang dibuang Taois Duobau muncul di dekat Li Changshu, menyebabkan lebih dari sepuluh perlindungan dan tiga atau empat sosok muncul di depan Li Changshu. Jika seseorang bereaksi begitu cepat, Li Changshu tidak akan terlalu terkejut. Yang mengejutkannya adalah bahwa hampir semua pakar sekolah Jie yang hadir telah membuat tanggapan yang benar dalam waktu sesingkat mungkin. Gaya mengajar sekolah Jie, sangat menakutkan. Sekilas, terlihat jelas bahwa mereka secara kolektif telah mempelajari, pertemuan tiga periode untuk bertempur dan pertemuan lima periode untuk membunuh. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya hampir di atas daurilem masing-masing. Tidak heran jika di Great God Confirmen Tribulation yang asli, sering ada pakar sekolah Jie yang tidak dirugikan saat bertarung sendirian, tentu saja, orang yang paling cepat bereaksi adalah Tongtian Hierar, Lord Sage. Saat teratai merah meletus, seberkas pedangki muncul di depan semua makhluk abadi yang hadir. Hierarki Tongtian menekan teratai merah dengan satu tangan, secara paksa menekan kekuatan teratai merah kelas 12 yang seharusnya sudah benar-benar meletus. Gelombang yang hampir menghancurkan separuh dunia kecil barusan hanyalah akibat dari karma negatif teratai merah. Menekan harta yang begitu berharga dengan satu tangan, tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang suci. Menguasai, Daois Duobau menyingkirkan harta karun pelindung yang telah dia sebarkan dan buru-buru bertanya, apakah seseorang merencanakan melawan kita? Hierark of Heaven mengangkat bahu, menatap teratai merah di depannya, dan menghela nafas sambil tersenyum. Ini keberuntungan sekolah Jie, itu telah jauh melampaui batas yang dapat ditahannya. 12 bunga teratai ini terbentuk dari biji teratai Chaos Green Lotus yang belum matang. Menurut situasi hari ini, jika Anda ingin menekan takdir sekolah Jie, Anda harus menggunakan teratai hijau kelas 32 yang dibentuk oleh satu-satunya biji teratai dewasa dari teratai hijau kekacauan untuk menekan takdir sekte kita. Sayangnya, teratai hijau itu sudah larut dengan sendirinya, uhuk, kejadian hari ini semuanya sesuai harapanku, canggeng, jiwa manusia ini telah benar-benar terpisah dari teratai merah. Teratai merah itu sendiri juga tidak lengkap dan tidak akan terus hancur. Tidak perlu jiwa ini. Anda harus menetap dulu. Ya, jawab Li Changshu dan dengan cepat keluar dari belakang kerumunan. Dia tidak bersembunyi kembali sekarang. Dengan lukisan Taiji dan pagoda kuning misterius padanya, Li Changshu sebenarnya ingin melindungi periyun Xiao. Bukan karena dia lambat. Sebaliknya, dia dilindungi oleh keabadian sekolah Jie. Itu benar-benar perlakuan seorang junior broter. Li Changshu berjalan ke depan tangga dan mengambil jiwa cendikiawan yang bingung itu. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya, dan gumpalan pahala melilit jiwa cendikiawan, melelekan karma negatif di dalamnya. Yang mengejutkan Li Changshu adalah pada saat ini, jiwa cendikiawan itu sepertinya telah terlahir kembali. Jiwanya memancarkan Rune Dao dari harta karun spiritual terhubung, dan jiwanya sekuat seorang kultifator penyempurnaan ki alam abadi yang disempurnakan biasa. Seolah-olah ini adalah makhluk spiritual yang baru saja melepaskan diri dari cangkang lamanya dan berada di antara manusia, makhluk abadi, dan hantu, itu sangat aneh. Yang abadi dari sekolah Jie menyingkirkan harta mereka dan mengelilinginya. Grandmaster of Heaven Hierarch melayangkan teratai merah yang hanya tersisa 10 setengah kelopak di depannya. Dia mencubit jarinya sedikit dan menyimpulkan. Dia terus berpikir. Orang suci berdiri di puncak Dao, tetapi dia juga makhluk hidup, pada saat itu, cukup untuk membuktikan kekuatannya untuk dapat melihat melalui rahasia surgawi di bawah rintangan kesengsaraan besar. Hanya saja tindakannya kurang mencolok dan kurang arogan. Dia tidak terlihat begitu tak terduga. Zhao Gongming tersenyum dan menghela nafas. Pada akhirnya, aku tetap sibuk tanpa hasil. Aku bahkan kehilangan begitu banyak pemandangan dan barang di Green Touring Palace. Grandmaster of Heaven Hierarch membuka satu mata dan berkata, Gongming, pergi dan pulihkan dunia luar dan periksa kerusakan harta. Ah iya, kakek cauburu-buru menundukkan kepalanya dan menerima perintah itu. Dia bergegas pergi dengan yang abadi dari sekolah Jie. Dewi Roemas berkata dengan suara rendah, Guru, mungkinkah ada begitu banyak orang dengan karma negatif yang menyelinap ke sekolah Jie dan melibatkan keberuntungan sekolah Jie? Grandmaster of Heaven Hierarch tersenyum dan berkata, pahala dan karma negatif ditentukan oleh langit. Baik dan jahat adalah benar. Saat itu, ketika saya sedang menghotbahkan dao di Samudera Timur dan Samudera Selatan, jika ada orang dengan niat jahat, mereka secara alami tidak akan bisa masuk ke sisi saya, mereka yang dapat mendengar dao saya secara alami ditakdirkan dengan dharma saya. Li Changshu tidak bisa tidak menerjemahkan dalam hatinya, kali ini, aku akan mematahkan gigiku dan menelannya. Dewi Udang bertanya, Guru, mengapa Anda tidak membersihkan murid-murid yang hanya mengatasnamakan sekolah Jie dan melibatkan kita hari ini? Dewi Ro'emas berkata, Jadi apa jadinya? Sebelum kesengsaraan besar tiba, kami mengandalkan yang abadi untuk mendukung reputasi sekolah Jie. Setelah kesengsaraan besar tiba, kita harus mengusir rekan-rekan murid ini. Kita hanya dapat berbagi berkat dan kuasa tetapi tidak dapat berbagi pencobaan dan kesengsaraan. Itu bukan dao saya. Dewi Udang berkata dengan serius, Kakak senior, Anda tidak bisa mengatakan itu. Grandmaster Istana Awan Ungu telah memberi kami pesan yang jelas dalam kesengsaraan besar ini. Kami akan memasuki kesengsaraan dengan sekolah Chan dan Sekte Barat. Adalah hal yang baik untuk membiarkan murid-murid dengan karma negatif ini meninggalkan sekte kita dan membiarkan mereka lolos dari Malapetaka. Taoist Duobau merenung sejenak. Itulah logikanya, tetapi orang lain pasti akan memfitnah saya ketika mereka menafsirkannya. Selain itu, apa yang harus dipikirkan oleh rekan-rekan murid yang telah diusir? Kiyong Xiao tersenyum dan berkata, Karena kami mengatakan bahwa kami akan berbagi berkah bersama, kami secara alami harus menanggung kesulitan bersama. Ini bukan satu-satunya saat kesengsaraan besar akan terjadi. Kami telah mengalaminya beberapa kali sejak zaman kuno. Dengan adanya guru, kita tidak perlu terlalu khawatir. Dewi Roemas berkata, itu benar. Di bawah kesengsaraan besar, kita harus bekerja sama. Dao Surgawi ingin mengirimkan kesengsaraan besar. Ayo bertarung dengan sekuat tenaga dan dapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Para ahli sekolah Jie menjawab serempak. Lebih baik jika teratai merah ada di sana. Tidak apa-apa jika dihancurkan. Ini mungkin untuk membiarkan kita mempraktikkan ajaran dan melawan kesengsaraan besar sampai akhir. Huff. Orang-orang dari sekolah Chan itu mungkin akan terbangun sambil tertawa ketika mereka berkultivasi. Peri Yun Xiao maju dua langkah dan berkata dengan lembut, Tuan, apakah teratai merah ini tidak dapat dipulihkan? Jika kita membuangnya ke lautan darah, dapatkah itu dipulihkan? Baru saja, keberuntungan sekte kita langsung menghancurkan akar teratai merah ini. Grandmaster of Heaven Hierar tampak menyesal, tetapi dalam sekejap mata, dia tersenyum lagi, dia mendorong teratai merah di depan para murid dan berkata, benda ini dapat dianggap sebagai harta karun yang bagus setelah diperbaiki. Siapa yang mau menggunakannya? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Apakah ini cara sekolah Jie mendistribusikan harta? Kalau begitu, bukankah aku, seorang murid sekolah Ren yang hampir tidak bisa dianggap setengah abadi dari sekolah Jie, saya ingin buah persik, saya ingin buah persik. Meskipun dia sangat terlibat dengan sekolah Jie, dia harus membedakan antara urusan publik dan pribadi, jika dia jatuh ke dalam rawa, bagaimana dia bisa memancing seseorang keluar dari situ? Jiwa di tangannya sudah tenang. Membersihkan karma negatif pada cendikiawan tidak menghabiskan terlalu banyak pahala. Sebaliknya, itu membuat Li Changshu mendapatkan banyak wawasan, konten penting dari Great Dao of Equalization adalah sistem manusia, roh, makhluk abadi, iblis, dan iblis. Makhluk hidup seperti cendikiawan yang kebetulan menjadi eksistensi, istimewa, akan membantu Li Changshu menyelesaikan Great Dao of Equalization, hanya dengan memahami semua makhluk hidup dia bisa menyeimbangkannya. Teratai merah ada di depan, tetapi yang abadi dari sekolah Jie tidak memperjuangkannya. Mereka memandang bunga teratai dengan kecewa. 20 hingga 30 makhluk abadi yang hadir tahu apa kekurangan sekolah Jie. Api harapan yang telah dinyalakan sebelumnya dipadamkan oleh Baskom berisi air dingin. Semua orang merasa tidak nyaman. Itu memang merupakan kemunduran besar bagi moral para ahli sekolah Jie. Kakak tertua sekolah Jie, Duo Bao, tersenyum dan berkata, Tuan, harta ini dibawa oleh saudara muda Changgeng. Meskipun rusak, ia juga dapat berubah menjadi conate spirit lotus. Mengapa kita tidak memberikannya kepada junior saudara Changgeng? Saudara junior dan adik perempuan, Anda seharusnya tidak keberatan. Keabadian sekolah Jie mengangguk. Li Changshu buru-buru berkata, meskipun harta ini rusak, itu masih merupakan harta yang berharga. Terlebih lagi, harta ini masih memiliki kekuatan untuk menyerap karma negatif, hanya ada dua murid di sekolah Ren, kakak senior Suandu dan saya. Selain itu, saya melayani di pengadilan surgawi. Kakak senior Suandu tidak akan meningkatkan karma negatifnya. Agar adil, paling tepat baginya untuk tinggal di sekolah Jie. Paman guru, menurut pendapat saya yang sederhana, mengapa kita tidak membiarkan kakak senior Duo Bao menyimpan harta ini dan menyelesaikan lebih banyak takdir sekolah Jie sebelum kesengsaraan besar benar-benar tiba? Dewi Roh Emas berkata, guru baru saja mengatakan bahwa karma negatif baru saja diatur oleh Dao Surgawi. Sekolah Jie tidak menilai baik atau buruk. Li Changshu menata peri Yun Xiao. Mata yang terakhir dipenuhi dengan antisipasi. Jelas, dia ingin dia meyakinkan Dewi Roh Emas. Kemudian, dia akan meyakinkan Dewi Roh Emas. Pada saat yang sama, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menanamkan beberapa konsep yang perlu di sekolah Jie. Kakak senior, kamu salah, kata Li Changshu dengan hangat. Dao Surgawi hanya menetapkan aturan untuk membatasi semua makhluk hidup. Karena fakta bahwa ada banyak makhluk hidup dan dunia terlalu besar, aturan yang ditetapkan oleh Dao Surgawi harus sederhana dan cukup langsung untuk menjaga stabilitas umum. Seperti di dunia fana, hukum di banyak kota besar didasarkan pada aturan, yang membunuh akan mati, yang melukai akan dihukum, dan yang mencuri akan diungkap ke publik. Pahala dan karma negatif adalah sama. Dao Surgawi tidak membatasi mereka. Di mata seorang murid sekolah Ren yang berasal dari ras manusia, begitulah cara saya memahami kata-kata Paman Guru. Sebagai contoh, seorang yang baik hati dengan jasa besar telah merugikan kehidupan 4 dari 5 orang dalam sebuah keluarga karena sesuatu. Hanya seorang pemuda yang selamat. Pemuda itu menenangkan dirinya sendiri dan menemukan kesempatan untuk membunuh orang yang baik hati untuk membalaskan dendam keluarganya. Dia terinfeksi dengan karma negatif yang besar. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan pahala sederhana dan karma negatif untuk menilai apakah makhluk hidup itu baik atau jahat. Namun, kakak senior Jin Ling, apakah pemuda ini jahat? Dewi Roh Mas berkata, membalas dendam bukanlah kejahatan. Namun, dia akan terinfeksi banyak karma negatif. Itu adalah ketidakadilan Dao Surgawi. Itu benar, tapi dia tetap jahat. Li Changshu berkata dengan serius, kakak senior, jangan cemas. Dengarkan aku. Mari kesampingkan identitas musuh orang baik. Pemuda ini membunuh seseorang dan bersifat jahat. Ketidakadilan Dao Surgawi adalah bahwa jasa orang baik telah berubah menjadi karma negatif pada pemuda tersebut, menyebabkan pemuda tersebut menderita siksaan yang seharusnya tidak dia tanggung. Bagi pemuda itu, Dao Surgawi melindungi penjahat terhebat di matanya. Namun, bagi manusia fana yang telah dibantu oleh orang baik itu, pemuda ini jahat. Saat pemuda itu pergi ke dunia bawah dan menghadapi hakim, dia juga akan dijatuhi hukuman 18 tingkat neraka. Kiong Xiao berkata, kalau begitu, menurut itu, tidak bisakah pemuda ini membalas dendam? Iya, tapi dia tidak harus membunuh dengan tangannya sendiri. Dia tidak harus membiarkan dirinya jatuh ke dalam Dao jahat. Itulah mengapa Dao Surgawi ingin mendirikan pengadilan Surgawi. Li Changshu mengambil dua langkah ke depan dan membungkuk kepada Grandmaster of Heaven di Erar. Jika pengadilan Surgawi cukup kuat dan dapat memengaruhi triloka, kisah orang baik dan pemuda itu dapat diperbaiki. Pikirkan saja. Orang baik telah menyakiti orang tua pemuda itu dan telah jatuh ke dalam Dao jahat. Pengadilan Surgawi dapat menghukum mati orang baik itu. Pahala yang dikumpulkan oleh orang baik dapat digunakan untuk mengubah peruntungannya setelah reinkarnasi. Pemuda itu tidak membunuh siapapun dan membalas dendam. Bukankah itu seratus kali lebih baik daripada membunuh kejahatan? Dao Surgawi menciptakan pengadilan Surgawi untuk menjaga keadilan di bawah aturan besi sederhana dari Dao Surgawi. Keadilan, Dewiro Emas bergumam pada dirinya sendiri. Yang abadi dari sekolah Jie juga berpikir. Grandmaster of Heaven Hierar tersenyum pada Li Changshu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pingsan di tangga dan mengamati reaksi murid-muridnya. Melihat bahwa Tuan Sage mengizinkannya, Li Changshu menghela nafas lega, pekerjaan publisitas hari ini untuk pengadilan Surgawi telah selesai. Sungguh merepotkan untuk tidak dapat berbicara tentang konsep negara hukum. Lagi pula, di mata pengadilan Surgawi, para murid dari tiga sekte dari sekte Dao semuanya, pelanggar hukum. Jika kata-katanya hari ini dapat menanamkan benih di hati Dao para keabadian sekolah Jie dan membuat satu atau dua dari mereka tidak menentang pengadilan Surgawi dan upacara penganugerahan dewa, Li Changshu tidak akan menyianyiakan nafasnya. Li Changshu mengganti topik dan menariknya kembali keteratai merah. Ketika kesengsaraan besar tiba, makhluk abadi dengan karma negatif memang dapat dengan mudah berubah menjadi abu. Akan baik-baik saja jika mereka memiliki kepribadian yang jahat. Namun, bukankah sayang jika mereka adalah rekan taois muda? Bertarung dengan Dao Surgawi dan mencegat kesempatan bukanlah tentang bertarung dan membunuh. Metode, strategi, adaptasi, permainan, skema, sebenarnya sangat penting. Ketika saya mendengarkan ajaran guru, saya tersentuh oleh sesuatu. Kekuatan kemampuan mistik kita, kekuatan harta kita, dan pengetahuan kita bukanlah alasan utama hidup dan mati kita. Kesombongan adalah. Setelah mengatakan itu, Li Changshu membungku ke berbagai tempat dan dengan tenang berjalan kembali ke sisi peri Yun Xiao. Yun Xiao seperti kebanyakan yang abadi di sekolah Jie. Dia merenung dan matanya berkedip. Sementara yang abadi dari sekolah Jie tidak memperhatikan, Grandmaster of Heaven Hierarch berkedip pada Li Changshu secara diam-diam. Li Changshu buru-buru menundukkan kepalanya dan membungku. Dia tidak berani menerima pujian dari Lord Sage. Dia mengembalikan jiwa cendikiawan itu ke dalam harta Dharma yang memelihara jiwanya dan mengingat kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Sebenarnya menurut prinsipnya mencari stabilitas, ada beberapa hal yang tidak boleh dia katakan. Namun, untuk merencanakan masa depan dengan lebih mantap, dia mungkin mengatakan beberapa hal hari ini. Terima kasih. Yun Xiao tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Li Changshu tersenyum dengan tenang dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Setengah hari kemudian, di luar Tri Immortal Island, Kiong Xiao dan Bi Xiao tertawa dan terbang kembali ke awan. Peri Yun Xiao mengendarai awan. Li Changshu mengendarai, angin halus, dan melayang menuju benua selatan. Teratai merah yang rusak secara alami ditinggalkan di sekolah Jie. Tidaklah buruk untuk dapat mengurangi beberapa karma negatif, di awan, peri Yun Xiao duduk di samping. Li Changshu bermeditasi dengan patuh. Mereka berdua akan dengan cepat memalingkan muka ketika tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa alasan, Li Changshu benar-benar menemukan, gelombang, dan, kelambatan, dari kehidupan sebelumnya. Yun Xiao berkata dengan lembut, kamu benar, kesombongan adalah alasan utama hidup kita. Ini benar-benar menggugah pikiran. Li Changshu berkata, ini sebenarnya adalah ajaran guru. Faktanya, dia telah membacanya di sebuah buku di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang itu. Namun, untuk memberikan penjelasan yang lebih masuk akal dan tidak mengungkapkan terlalu banyak ketajamannya, dia dapat menghubungkan, hal yang baik, seperti itu dengan gurunya, orang suci dari Taiking. Gurunya tidak punya alasan untuk menyalahkannya. Li Changshu merasa sedikit bersalah. Dia dengan tenang mengubah topik. Sejauh yang kamu tahu, ada berapa banyak ahli dengan karma negatif yang dalam di sekolah Jie. Aku kenal beberapa orang. Yun Xiao meneriakan beberapa nama dao dengan lembut. Saat mendengar kata, Dewi Batu, mata Li Changshu berbinar. Dewi Batu adalah makhluk abadi dari sekolah Jie yang berada di tiga besar indeks kesialan pemberian dewa. Apakah dia memiliki banyak karma negatif? Li Changshu tidak ingin menambah kekhawatiran Yun Xiao. Dia tidak bertanya lebih lanjut tentang hal itu dan langsung hanyut. Begitu saja, mereka berdua mengobrol sebentar dan semakin dekat satu sama lain. Jarak antara mereka berubah dari tiga kaki menjadi dua kaki. Namun, jika ingin maju lebih jauh, akan ada banyak ujian. Yun Xiao menemukan konteks yang tepat dan tiba-tiba bertanya, apa yang guru katakan kepadamu ketika dia membawamu ke Treasure Pool. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya berbicara singkat tentang teratai merah. Li Changshu menghela nafas dan berkata, Paman Tuan Ketiga adalah Tuan yang baik. Iya, kata periyun Xiao. Guru tidak pernah pelit dengan kami. Dia peduli pada kami seperti seorang ayah. Ini, aku merasakannya. Apa yang salah? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Matanya dipenuhi cahaya, dan bulu matanya sedikit berkibar. Li Changshu berkata, ketika teratai merah meletus, reaksi pertama Paman Guru adalah menggunakan pedang nyaki untuk melindungiku. Kemudian, dia menekan teratai merah dan menyelamatkan harta karun itu. Dalam beberapa hari terakhir, saya pergi dari kuil Guru Taiking ke istana Jade Voit Paman Kedua dan kemudian ke istana wisata hijau Paman Ketiga Guru. Ini benar-benar seperti mimpi. Yun Xiao berkata dengan lembut, ini sulit bagimu. Kamu terus berlarian demi Sekte Dao. Saya hanya berharap kesengsaraan besar akan segera berlalu, kata Li Changshu dengan hangat. Dengan begitu, ketika kamu dan aku pergi keluar, Paman Tuan akan lebih nyaman. Dia tidak perlu menonton dengan matanya sendiri. Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya. Di Green Touring Palace, sekelompok murid sekolah Jie yang duduk di tangga saling memandang. Green Master of Heaven di Erar, yang mencondongkan tubuh lebih tinggi, mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, dia benar-benar dapat melihat melalui metodeku. Sebelum para murid dapat menjawab, mereka mendengar tawa Li Changshu datang dari, bingkai lukisan, persegi yang dibuat oleh empat pedang penakluk abadi. Aku hanya mengada-ada. Namun, Yun Xiao melihat sekeliling dengan sungguh-sungguh dan dengan santai mengatur beberapa lapisan awan, pada saat yang sama, di kuil Taiking. Seorang Lao Dao tertentu tersenyum dan melihat gambar lukisan Taiji di depannya. Adegan itu cerah dan jelas. Suaranya penuh dan menolak untuk terdistorsi. Li Changshu dan Pri Yun Xiao mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, mereka tiba di benua selatan. Li Changshu memanggil harta berharga dewa air, bendera bela diri sabun, dan mencari di mana-mana. Dia mengunjungi beberapa raja naga dari sungai besar dan menemukan tiga tempat yang dapat menampung jiwa sarjana. Li Changshu mencabut jiwa cendikiawan itu dan berkata bahwa dia akan memenuhi janjinya dan menjadikan cendikiawan itu dewa kecil pengadilan surgawi. Sang cendikiawan segera menitikkan air mata syukur dan bersujud terus-menerus. Aku benar-benar akan memberimu tiga pilihan kali ini, kata Li Changshu sambil tersenyum. Sarjana itu bergidik beberapa kali, merasa sedikit ketakutan. Setelah mendengarkan pilihan yang diberikan oleh Li Changshu, dia menghela nafas lega. Itu tidak lebih dari memilih tiga wilayah berbeda, untungnya, dia tidak disuruh pergi ke Ice River of Hell. Setelah itu, jiwa cendikiawan mulai bergumam. Pilih tanah A. Pegunungan dan perairannya indah, tetapi hanya ada sedikit orang di sana. Pergi dan jadilah dewa kecil di sana sendiri. Hanya serangga dan ikan yang dapat berbicara. Pilih tanah B ada lebih banyak orang dan mereka bisa disembak. Namun, jika terlalu banyak orang, itu tidak baik untuknya. Pilih tanah C. Tidak banyak orang, tetapi hanya ada sungai kecil. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, apa yang harus saya lakukan. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun, dia membiarkan cendikiawan memilih sendiri dan berkeliaran dengan periyun Xiao di pemandangan dunia fana. Namun, setelah menunggu beberapa saat, sarjana itu mulai menggaruk telinga dan pipinya. Dia menatap tiga kata yang melayang di depannya dan terus mengangkat tangannya dan jatuh. Saat dia memberitahu Yun Xiao bagaimana dia merabah-rabah dewa laut ki hari itu, jantung Li Changshu tiba-tiba berdetak kencang, ada seorang tamu di aula belakang kuil dewa laut di kota Ansui. Li Changshu memindai dengan kemauan spiritualnya dan tidak berani gegabuh. Dia mengingatkan periyun Xiao dan mengirimkan wasiat spiritualnya. Tidak lama kemudian, patung kertas abadi muncul dari tanah dan membungkuk pada sosok yang menunggu di aula dalam. Kakak senior Yu Ding, mengapa kamu ada di sini hari ini? Yu Ding mengikuti suara itu dan menoleh. Ketika dia melihat patung kertas Li Changshu, dia menunjukkan senyum yang agak kaku dan membungkuk. Yang sempurna juga merupakan orang yang jujur. Hal pertama yang dia katakan ketika dia melihatnya adalah tujuannya. Dia tidak menyapanya. Saudara muda Changgeng, apakah Anda memiliki teknik pertempuran magi untuk dikembangkan oleh murid saya? Li Changshu berbalik dan mengundangnya. Dia tersenyum dan berkata, kakak senior, ayo pergi ke aula dalam untuk berbicara. Sebelumnya, Ling Zhu Zi telah berkultivasi dalam ras magi dan memperoleh banyak teknik pertempuran magi. Saya punya beberapa cadangan di sini. Jika itu tidak cukup, saya akan membiarkan patung kertas di dunia bawah pergi ke orang majus untuk mencari. Murid keponakan Yang Jian, bukankah kamu mengolah mantra Sekte Dao? Menyempurnakan senyum Yu Ding sedikit, canggung dan pemalu. Li Changshu merasa sulit untuk memahaminya secara akurat. Yang sempurna berkata dengan hangat, seni misterius 89 berfokus pada kultivasi fisik. Meskipun juga menghasilkan kekuatan Dharma, kekuatan Dharma sedikit berbintik-bintik dan tidak murni. Niat saya adalah membiarkan Yang Jian mengolah esensi jiwa dan tubuhnya. Hari ini, saya telah menemukan manual Dao yang tidak bertentangan dengan seni misterius 89. Namun, dia masih harus fokus pada 89 seni misterius. Namun, dalam hal pertarungan, teknik pertarungan magi secara alami lebih cocok dengan seni misterius 89. Jadi begitu, Li Changshu mengundang Yu Ding yang sempurna untuk duduk. Dia tidak duduk di kursi utama dan duduk di kursi bundar di samping Yu Ding yang sempurna. Li Changshu berkata, kakak senior, tunggu di sini sebentar. Biarkan saya mencari satu atau dua. Oke, Yu Ding yang sempurna setuju. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia berkata, adakah yang bisa saya lakukan untuk orang majus? Li Changshu tersenyum dan berkata, saya akan membicarakan hal ini dengan Anda nanti. Kakak senior, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Li Changshu menutup matanya dan fokus. Dia mengalihkan perhatiannya ke tubuh utamanya dan mencari disaku dadanya beberapa saat sebelum mengeluarkan dua jimat giyok. Ketika dia membantu Lady of Earth menyelesaikan inkarnasi tujuh emosi, dia telah memperoleh buku rahasia orang majus. Ada banyak teknik pertempuran magi. Pada saat itu, dia bisa memberikannya kepada Yu Ding yang disempurnakan dan membiarkan Yang Jian melihat mana yang lebih cocok dengan seni misterius 89. Ketika dia berkultivasi nanti, efisiensinya pasti akan meningkat pesat. Yun Xiao bertanya, apakah ada yang merepotkan? Hanya saja kakak senior Yu Ding ada di sini untuk mencari beberapa teknik pertarungan magi. Li Changshu tersenyum dan berkata, seharusnya murid keponakan Yang Jian berkultivasi. Saat dia berbicara, Li Changshu telah membuat cadangan token giyok di tangannya, dia mengeluarkan patung kertas dari lengan bajunya dan mengendalikan patung kertas itu untuk mengambil token giyok dengan kuat. Dia kemudian menggunakan teknik melarikan diri untuk bergegas ke benua selatan. Peri Yun Xiao bertanya dengan lembut, apakah kamu begitu mengkhawatirkan anak-anak Peri Yun Bua karena keputusan kaisar giyok? Ini bukan niat kaisar giyok. Li Changshu tertawa. Saat ini, dia dan Yun Xiao sedang duduk di dua bantal meditasi di bawah naungan pohon. Tidak jauh dari situ ada cendikiawan yang terus menggaruk telinga dan pipinya di tepi sungai. Li Changshu menghela nafas pelan, matanya dipenuhi kehangatan, yang jarang terjadi beberapa kali. Aku tidak bisa tetap sibuk di pengadilan surgawi. Setelah pengadilan surgawi berada di jalur yang benar dan dunia kembali teratur, aku akan kembali ke hutan. Pada saat itu, akan ada satu atau dua penerus untuk membantu kaisar giyok dan memerintah Triloka. Yang Jian tegak dan kuat. Yang Jian tegak dan kuat, dan dia memiliki hati Tao yang teguh dan gigi, dia sudah luar biasa sejak dia masih muda, dan dia bisa dianggap sebagai kandidat terbaik untuk mengambil alih kelasku. Jika saya punya pilihan, saya sebenarnya tidak ingin keluar dari gunung Xiao Kiong, Yun Xiao bertanya dengan lembut, apakah karena situasinya? Sebenarnya, aku ingin lebih stabil, Li Changshu menghela nafas dan berkata, ketika saya di dunia, saya tidak bisa tidak dimanipulasi oleh dunia. Meskipun saya memiliki niat untuk bersembunyi dari dunia dan berkultifasi, situasi umumnya kacau dan tingkat kultifasi saya adalah tidak memadai, pada akhirnya, tidak ada yang lebih dari menyerah dan memperoleh. Untungnya, saya keluar saat itu dan melihat kecemerlangan dunia primordial. Saya melihat sifat makhluk hidup setelah patung-patung yang hanya bisa saya lihat. Saya melihat, Li Changshu berhenti dan menatap mata Yun Xiao, dia tersenyum dan berkata, saya melihat kemarahan, kegembiraan, kesedihan, dan kegembiraan peri Yun. Saya melihat bagaimana Anda, seorang ahli senior, mengacaukan pikiran saya dan meningkatkan kekhawatiran saya. Yun Xiao menunduk dan memalingkan muka. Dia berkata dengan suara rendah, maka aku tidak akan mengganggu pikiranmu jika aku jarang menemuimu di masa depan, sebuah jari terulur dari samping dan berhenti tiga inci di depan bibirnya. Peri itu tidak bisa tidak melihat ke arah jari itu. Dia melihat Li Changshu membalikkan tubuhnya dan menatapnya. Matanya jernih dan murni, tetapi ada kehangatan di dalamnya. Yun Xiao tiba-tiba menyadari bahwa suaranya tanpa sadar memenuhi pikirannya. Pikiranku kacau. Barang keinginan itu merepotkan. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, pikirannya kosong, dan dalam kehampaan, gambar melintas, mencerminkan wajahnya, profil sampingnya, kesedihan, kegembiraan, rasa sakit, dan kebahagiaannya, Yun Xiao. Li Changshu memanggil dengan lembut, tapi kata-katanya sangat lembut. Pada saat itu, Yun Xiao merasa hati daunnya sedikit hilang, namun, kehilangan itu tidak mengganggu hati daunnya. Apalagi dia tidak melawan. Sebaliknya, dia bersedia untuk terus membenamkan dirinya. Bahkan jika dia tidak memakan makanan dari dunia fana, dia tetap tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak memiliki keinginan itu, dia mungkin tidak akan mampu menahan kehangatan cinta. Dalam keadaan linglung, dia merasa bahwa wajah itu semakin dekat dan dekat dengannya. Hati daunnya ringan dan halus, tetapi ada juga sedikit kegelisahan yang tidak ingin dia tinggalkan, saat dia mengalami keadaan pikiran yang luar biasa itu, hanya ada jarak beberapa inci di antara mereka berdua sebelum dia bisa melakukan apa saja. Ini, Tuan Dewa Air, saya memilih yang ketiga. Di tepi sungai, jiwa cendikiawan mengertakkan gigi dan menginjak kakinya, dia berbalik dan menutup matanya untuk berteriak. Namun, dia merasa suasananya sedikit aneh. Dia membuka matanya dan melihat bahwa seluruh hantu itu jauh lebih halus, eh. Di bawah pohon, pemandangan membeku, sarjana melihat bahwa Dewa Air, yang mempertahankan wajah mudanya, memiliki ekspresi yang berbeda. Dia memutar tubuhnya ke samping dan mencondongkan tubuh bagian atasnya ke depan. Dia dan peri, hei, hei hei, mereka sangat dekat peri, yang wajahnya tidak bisa dilihat oleh cendikiawan sebelumnya, telah mengungkapkan penampilan aslinya pada saat itu. Dia tak tertandingi di tanah dan tak tertandingi di langit. Dia dingin dan tak tertandingi, dan tidak ada yang tahu tentang dia. Masalahnya adalah Dewa Air dan peri begitu dekat satu sama lain, seolah-olah mereka akan, dalam kata-kata kampung halaman sarjana, itu disebut, membuat ciuman. Buku-buku mengatakan bahwa itu adalah, etiket suami istri. Ada juga orang yang mengatakan bahwa itu, memukul. Namun, sarjana itu banyak membaca. Yang paling disukainya adalah, makan pemerah pipi. Elegan, benar-benar elegan. Namun, suasananya sepertinya salah. Sarjana itu tiba-tiba merasakan aura pembunuh. Dia langsung berteriak pada dua siluet yang sepertinya membeku di bawah pohon. Ini, ini, aku tidak melihat apa-apa. Wajah Yun Xiao langsung memerah. Cahaya putih melintas di sekelilingnya dan dia menghilang. Li Changshu dengan tenang melakukan pertunjukan membantu seseorang merapikan rambut mereka. Kemudian, dia tersenyum dan berdiri dengan tenang untuk melihat cendikiawan di tepi sungai. Sudahkah kamu memilih? He he. Meneguk. Jiwa cendikiawan sedikit bergetar. Dia buru-buru berkata, Tuan Dewa Air, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak bermaksud memata mataimu dan peri, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Changshu menyipitkan mata dan tersenyum, dia berjalan menuju jiwa cendikiawan selangkah demi selangkah dan berkata, Ini salahku. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak menyangka hari itu siang bolong dan itu akan menghalangi atmosfer. Lagi pula, aku bukan dewa jahat. Jangan takut. Sarjana itu akan menangis, ketika dia masih hidup, dia telah dipukuli seumur hidup. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dewa air hampir meledak dalam kemarahan. Kaki cendikiawan menjadi lemas dan dia berlutut. Li Changshu meraih lengan cendikiawan itu dan mengendarai awan untuk terbang ke kota besar tidak jauh, kota itu ramai dengan orang-orang. Itu sangat makmur. Sebuah sungai besar mengalir dengan tenang di samping kota. Ada desa dan kota di bagian atas dan bawah kota. Li Changshu tersenyum dan berkata, Lihat, ini tanah B. Itu juga pilihan pertamamu. Sarjana itu berkedip. Tapi kamu tidak memilih. Li Changshu berkata dengan hangat. Cendikiawan itu segera terlihat sedih dan mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Kemudian, Li Changshu membawa cendikiawan itu ke perbatasan utara benua selatan dan menemukan sungai kedua. Pemandangan di sana sangat indah. Ada sekelompok elf di sampingnya, dan ada banyak roh wanita cantik yang bermain di air. Itu seperti surga di bumi. Lihat, Ini tanah A. Ini juga pilihan keduamu. Sarjana itu melihat pemandangan yang indah dan tidak bisa menahan bibirnya, gumamnya, tapi aku tidak memilih. Li Changshu terus menyipitkan mata dan tersenyum. Ini mungkin takdir. Jika kamu tidak memiliki takdir ini, kamu akan kehilangan keuntungan seperti itu. Lagi pula, jika Anda menjadi dewa sungai di sini, Anda mungkin bisa mengembangkan persahabatan yang indah dengan banyak elf. Cendikiawan itu diam-diam menutupi dadanya dan bertanya dengan lembut, Apakah kamu tidak marah? Oh. Kenapa aku harus marah? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke lence. Tidak lama kemudian, Li Changshu membawa cendikiawan itu ke sekitar ibu kota suku Sang. Dia mengangkat tangannya dan menepuk dahi cendikiawan itu, membiarkan cendikiawan itu melihat takdir tak terbatas yang terkondensasi di sana. Ini adalah tanah C. Di sinilah takdir umat manusia berkumpul. Jika kamu berkultivasi dengan benar di sini, kamu mungkin bisa naik ke peringkat abadi dan menjadi dewa yang sah di masa depan. Sarjana itu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia memandang Li Changshu menyentuh dan berbisik, Tuan, kamu, kamu benar-benar lebih murah hati daripada laut. Tuan ku, kamu, kamu benar-benar berpikiran luas. Aku telah mengganggu acara bahagiamu, dan kamu sebenarnya masih. Li Changshu masih menyipitkan mata dan tersenyum. Dia perlahan memutar kepalanya. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Hah. Oleh karena itu, empat jam kemudian. Di gunung terpencil di tenggara benua selatan, ada sungai kecil yang berkelok-kelok dan beberapa desa yang tidak terlalu makmur. Seorang sarjana berdiri di sungai dengan ekspresi kosong. Segel, seukuran ibu jari di tangannya memancarkan kehangatan, tapi itu tidak bisa menghangatkan hatinya yang dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi dewa sungai dari sungai ini. Saya harap Anda akan bekerja keras untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Anda akan mentransfer air sungai dan melawan bencana dan kekeringan. Ketika pahala Anda selesai, Anda akan dapat maju. Pada saat itu, segel itu berkedip dengan cahaya redup. Sebuah jembatan kayu sederhana dibangun di atas sungai, dan sebuah kuil seukuran telapak tangan dibentuk di bawah jembatan tersebut. Dewa sungai manusia yang baru maju tidak bisa berkata-kata dan menangis. Dia menghela nafas dalam hatinya. Lagi pula, aku bukan dewa jahat. Di kuil dewa laut, patung kertas Li Changshu telah bergegas dan menyerahkan token Giyok kepada Yu Ding yang sempurna. Uploader by Novel Novel Untuk memfasilitasi komunikasi dan tidak membuat Yu Ding yang sempurna bingung, Li Changshu menyingkirkan patung kertas dan memperkenalkan teknik pertempuran di token Giyok sambil tersenyum. Yu Ding yang sempurna berkata dengan suara rendah, Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, saudara muda. Ah, ini masalah kecil. Ini masalah kecil. Li Changshu tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia mengingat apa yang baru saja dia lakukan, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang dan duduk di sana dengan linglung. Sungguh, sangat jarang menghadapi situasi seperti itu, suasananya harus bagus, perasaan harus ada, dan cahaya serta bayangan harus harmonis. Apalagi harus ada topik yang menyentuh hati masing-masing. Dapat dikatakan bahwa itu adalah waktu, tempat, dan orang yang tepat. Li Changshu tidak merencanakan itu, dia tiba-tiba merasa seperti itu dan mengikuti perasaan itu. Bukankah orang itu memiliki pilihan yang sulit? Mengapa kekasaran sekolah Ren? Yu Ding yang sempurna bertanya, apakah ada yang sulit? Ah tidak, Li Changshu buru-buru berkata, Hanya saja aku agak-nggan berpisah dengan peri Yun Xiao sekarang. Kakak senior, tolong jangan menertawakanku. Yu Ding yang sempurna tersenyum dan berkata, Aku benar-benar sedikit iri padamu dan kakak senior Yun Xiao, Jika kalian berdua sedang jatuh cinta, secara alami kalian akan menjadi harmonis. Terima kasih, kakak senior. Li Changshu menangkupkan tangannya dan memikirkannya. Dia menghela nafas dan berkata, Kakak senior, apakah anda sudah mendengar beritanya? Masalah teratai merah memasuki istana tur hijau, menyempurnakan Yu Ding berkata, apakah ada yang salah? Itu benar. Li Changshu mengerutkan kening dan berkata, Setelah menghapus jiwa yang tersisa dari Patriarch Nether River, Grandmaster surga ingin menggunakan teratai merah untuk menekan takdir sekolah Jie. Namun, teratai merah tidak dapat menahannya dan roboh, Oh! Yu Ding yang sempurna mencubit jarinya dan menyimpulkan. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia berkata, Dari kelihatannya, Malapetaka sekolah Jie jauh melebihi imajinasi kita. Aku punya firasat yang sama, Li Changshu mengubah topik dan bertanya, Ketika teratai merah dihancurkan oleh Patriarch Nether River, Ada tiga biji teratai. Satu di Sekte Barat, dan yang lainnya di Sekolah Jie. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakak senior, Pernahkah Anda mendengar siapa yang mengambil biji teratai merah ketiga saat itu? Yu Ding yang sempurna bertanya, Mungkinkah kamu curiga seseorang melakukan sesuatu pada biji teratai? Itu benar. Li Changshu berkata dengan serius, Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu, Kita masih tidak tahu siapa yang melemparkan biji teratai ke dalam lautan darah. Yu Ding yang sempurna berkata dengan suara rendah, Keempat ahli yang muncul hari itu. Aku juga berpikir begitu, Tapi samar-samar aku merasa bukan itu masalahnya. Li Changshu berdiri dan mengambil beberapa langkah perlahan. Masalah ini sangat penting. Jika seseorang benar-benar mengatur masalah ini dengan sengaja, Dan itu bukan musuh yang kita kenal sekarang, Niat pihak lain, Kita harus waspada. Kesengsaraan besar adalah periode yang penuh peristiwa. Saudara muda, Kamu sekarang berada di tengah-tengah tiga sekte. Berhati-hatilah. Yu Ding yang sudah sempurna berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Li Changshu. Aku akan kembali dan mengajar Jianer sekarang. Haruskah kita mengikuti pengaturan asli tentang orang tua Jianer? Itu benar. Li Changshu berkata dengan serius, Pilar pengadilan surgawi di masa depan akan bergantung pada bimbingan Anda, kakak. Oke, Yu Ding yang sempurna mengangguk sambil tersenyum dan meletakkan token giyok di lengan bajunya. Dia membungku pada Li Changshu dan pergi di atas awan. Setelah mengirim kesempurnaan Yu Ding pergi, Li Changshu berdiri diam di depan lukisan Grandmaster of Heaven di Erark untuk beberapa saat. Pemilik asli teratai merah ketiga, adegan melintas di hati Li Changshu. Kata-kata, Chan, dan, Ji E, terus berputar-putar di hatinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum dan bersembunyi di bawah tanah, menghilang. Sekte Dewa Laut tidak lagi membutuhkannya untuk melakukan apapun. Itu memiliki organisasi seleksi dan pelatihan untuk utusan ilahi. Ayah Xiong Lingli, Xiong Lao San, juga memperoleh banyak umur. Dia juga pantas untuk melindunginya. Itu membuat Li Changshu tidak perlu khawatir tentang Sekte Dewa Laut untuk saat ini. Adapun untuk mengubah nama Sekte Dewa Laut, lupakan. Dalam sekejap mata, dia akan maju dari Dewa Air ke penguasa bintang. Ketika tubuh emas kebaikannya disempurnakan, dia akan menyerahkan Sekte Dewa Laut kepada para naga. Tubuh utama Li Changshu diam-diam kembali ke gunung Xiao Kiong. Dia memandang Ling E, yang sedang berkultivasi di ruang bawah tanah rahasia, dan pergi ke ruang belajar untuk menyelesaikan masalah aliansi abadi dan aula kenaikan surga. Dia menundukkan kepalanya selama 3-5 hari. Hari itu, token geokomunikasi Li Changshu sedikit bergetar. Itu adalah Bai Z. Setelah bergegas kembali ke Heaven Ascension Hall, dia mengirim balasan ke Li Changshu untuk melaporkan bahwa dia aman. Ketika Li Changshu meninggalkan Green Turing Palace, dia mengirim rok bersayap emas kembali ke kediaman Dewa Air di pengadilan surgawi. Bai Z kembali ke Trichiliokosem untuk bersembunyi. Bagaimanapun, itu adalah binatang tua yang menguntungkan. Secara alami cukup profesional dalam mengetahui jalannya. Li Changshu menggeliat dan jantungnya berdetak kencang. Dia memikirkan Aoyi dan yang lainnya yang berada di dunia bawah untuk menebus roh pendendam, dia mengaktifkan patung kertas Hakim Kecil di kota Fengdu. Dia memindai dengan akal sehatnya dan menyadari bahwa Aoyi, Bian Zhuang, dan Ling Zhuzi masih membaca sutra dengan serius. Bian Zhuang telah meningkat pesat. Agar aman, saya harus memberi tahu Ling Zhuzi untuk pergi sementara. Dia ingin menghindari interaksi dengan Aoyi agar dia tidak sedih ketika mereka benar-benar saling bertentangan di masa depan, tepat ketika Li Changshu hendak mengirim transmisi suara dengan indera abadi, fluktuasi indera abadi telah melayang ke telinga mereka bertiga. Tiba-tiba, dia mendengar Bian Zhuang berkata, kakak, kakak ketiga, setelah kita melewati tempat ini, kita harus pergi ke tempat yang bagus untuk bermain selama beberapa hari. Kita bisa merayakan fakta bahwa kita telah menjadi saudara angkat. Aoyi mendengus. Pergilah ke rumahku. Jangan berpikir untuk menculik kakak ketiga ke rumahmu. Bian Zhuang tersenyum canggung dan berkata, itu karena suasana rumahku lebih baik, kan, kakak ketiga. Ling Zhuzi tersenyum bodoh. Ketiga, ketiga, Li Changshu berdiri di jalan remang-remang kota Fengdu. Seluruh patung kertas dilahap oleh garis hitam, dan larangannya hampir kacau balau. Ini, bagaimana dengan cerita Neza? Mungkinkah dia harus bertarung dengan naga dan menggelar, pertempuran puncak, dengan Aoyi sebelum dia menjadi abadi? Lupakan saja, terserah. Saya harus berpikir tentang pensi undini dan pergi secepat mungkin. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Changshu berbalik dan melayang pergi. Wajahnya dipenuhi dengan keputus asaan. Jangkrik, jangkrik, hari hampir senja. Penebang kayu yang kokoh membawa seikat besar kayu bakar. Ada dua binatang buas dan kapak besi di pinggangnya. Dia berjalan dengan lelah ke sungai dan tiba-tiba berhenti. Kenapa? Apakah ada jembatan kayu tambahan? Penebang kayu tertawa kecil. Aku bisa menghemat dua langkah. Setelah mengatakan itu, dia berjalan dengan gembira ke jembatan kayu. Tanpa sadar, kapak besi di pinggangnya tiba-tiba tergelincir ke bawah. Dong, ah, itu kapak leluhurku. Teriak penebang kayu dengan cemas. Dia meletakkan kayu bakar dan hendak melepas pakaiannya dan melompat ke bawah. Saat ini, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sungai. Dewa laki-laki tampan dengan jubah elegan perlahan meregangkan separuh tubuhnya. Tangan kirinya menyeduh cahaya keemasan, dan tangan kanannya bersinar dengan cahaya perak. Manusia bodoh gelombang aku dewa sungai setempat gelombang. Apakah Anda menginginkan kapak emas di tangan kiri saya, kapak perak di tangan kanan saya, atau kapak kayu yang diturunkan dari nenek moyang Anda ini? Penebang kayu itu tercengang. Dia melihat kapak emas dan kemudian kapak perak. Apel adamnya naik turun. Aku ingin leluhurku, he he, dewa sungai tersenyum. Tiga kapak di tangannya tiba-tiba menghilang. Aku berubah pikiran. Ini kapak barumu gelombang, cahaya putih menyala dan mendarat dengan mantap di tangan penebang kayu. Penebang kayu melihatnya dan melihat ada kapak tambahan di tangannya, ada batu seukuran telapak tangan yang diikat dengan tali jerami di atas kayu lapuk itu. Suara mendesing. Penebang kayu melemparkan kapak batu di tangannya dan terjun ke sungai. Dewa sungai pantatku. Lao Su akan bertarung habis-habisan denganmu. Kembalikan kapak leluhurku. Ahahaha gelombang lagi pula, aku bukan dewa jahat gelombang, narasinya berbunyi, dewa sungai dan penebang kayu memulai hidup yang bahagia dan bahagia. Kakak senior, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak meneleponku? Di ruang pil gunung Xiao Kiong, Ling E berubah menjadi gumpalan asap hijau dan terbang keluar dari sudut. Sebelum dia kembali ke wujud aslinya, dia berteriak gembira. Li Chang Shu, yang sedang duduk di depan pil furnace dan memikirkan apakah dia harus membuat pil furnace harta karun yang luar biasa, mau tidak mau tertegun ketika mendengar itu. Sekilas, kamu bisa tahu bahwa ini adalah tubuh utamaku. Ling E berkedip, ada sedikit kegugupan di matanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melengkungkan jari kelingkingnya dengan lembut. Um, tidak bisakah kau mengatakannya? Bukan itu, Li Chang Shu menggosok dagunya dan merenung. Pada saat itu, dia menggunakan metode sebaliknya. Dia telah memasang beberapa patung kertas di sekelilingnya dan mengeluarkan tubuh utamanya secara terbuka. Dia juga menyamar sebagai patung kertas. Jika dia diserang oleh musuh, tubuh utamanya bisa langsung berubah menjadi patung kertas yang hancur atau bersembunyi di abu patung kertas. Meskipun dia baru kembali beberapa hari yang lalu dan lukisan Tai Ji serta guru pagoda belum kembali, dia akan lebih aman jika dia lebih berhati-hati. Udara di sini adalah udara dunia purba. Li Chang Shu bertanya, Ling E, bagaimana kamu mengenaliku? Ini, Ling E berkedip. Bisakah saya mengatakan itu? Jika saya mengungkapkan teknik dan metode saya, bukankah saya tidak dapat membedakan antara patung kertas dan tubuh utama kakak senior di masa depan? Bagaimana jika saya ingin melakukan beberapa rencana sublimasi emosional yang radikal di masa depan dan menemukan tubuh utama yang salah? Saya merasakannya. Itu perasaan yang kasar. Mungkin kita terlalu akrab satu sama lain. Li Chang Shu mengendus dengan serius dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lupakan saja. Untung kamu bisa mengenaliku. Kamu tidak akan mudah tertipu. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan terus memikirkan rencana baru. Ling E menepuk dadanya dengan lembut dan perlahan mendekat. Dia mengenakan gaun ping muda yang secara bertahap memutih. Lehernya yang halus dan putih memancarkan cahaya lembut. Wajahnya yang cantik, yang menjadi semakin cantik saat tingkat kultifasinya meningkat, seolah-olah air dapat diperas dengan sekali sejumput, Ling E ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya dan berbisik, kakak senior, ada sesuatu. Bisakah aku berdiskusi denganmu? Li Changshu tersenyum dan berkata, katakan saja. Apa salahnya membahasnya? Itu, Ling E berjinjit, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya. Li Changshu dengan sengaja bertanya padanya, apakah kamu ingin jalan-jalan? Karena guru belum mengambil kembali hartanya, saya dapat melindungi Anda kemanapun Anda ingin pergi, tetapi jangan menimbulkan masalah, selama ada kata, ya, dia akan mampu mengulang sutra kemantapan sebanyak 3.000 kali. Ling E buru-buru berkata, tidak, sekarang malah petaka besar akan datang, terlalu tidak aman untuk keluar. Ya, itu sangat lama, Li Changshu segera menjadi tenang dan bertanya sambil tersenyum, lalu ada apa? Bukankah ini? Ling E menghela nafas pelan, dia mengambil inisiatif untuk mengaku dan mengatakan yang sebenarnya. Sebelum dia dibawa kembali ke Sekte Duksian oleh tuannya, dia juga putri dari keluarga bangsawan Fana di Triciliokosem. Setelah memasuki gunung untuk berkultivasi, dia terputus dari keluarganya seperti kebanyakan murid dari Sekte Duksian. Dia memiliki banyak saudara kandung di keluarganya, dan dia memiliki beberapa bibi. Koneksinya rumit. Karena itu, orang tuanya tidak perlu dia kembali untuk memberikan penghormatan. Oleh karena itu, Ling E tidak kembali ke kampung halamannya. Namun, beberapa tahun lalu, Ling E menerima surat dari keluarganya, baru pada saat itulah dia tahu bahwa sepupunya, yang berhubungan dengannya, juga telah memasuki Sekte Abadi. Karena potensinya yang luar biasa, dia telah menjadi imortal yang sempurna, mendengar itu, Li Chang Shu tersenyum dan berkata, itu bagus, kerabat dan teman Anda telah berkultivasi menjadi dewa. Anda juga dapat memiliki seorang Taoist yang dapat Anda percayai. Wajah Ling E menjadi gelap. Dia bergumam, jangan sebut-sebut. Kepribadian sepupuku sedikit tidak pantas. Dia telah menggodaku sejak aku masih muda, dia menyambar makanan saya dan bahkan memercikan air ke baju saya yang baru saja saya dapatkan. Dia bahkan menarik beberapa anak lain dengan usia yang sama dan tidak membiarkan saya bermain dengan mereka. Sudut mulut Li Chang Shu sedikit berkedut. Trauma masa kecil tidak bisa dianggap remeh, Ling E menghela nafas lagi. Menurut aturan Sekte Duxian, para eksekutif akan pergi ke rumah para murid untuk mengunjungi orang tua mereka sesekali. Keluarga saya tahu bahwa saya berkultivasi di Sekte Duxian. Alasan mengapa sepupu saya berinisiatif menghubungi saya beberapa tahun yang lalu seharusnya karena dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menjadi rekan Tao dengan tuan muda dari vaksi besar di Triciliokosem dan menjadi murid abadi dari sekolah Jie. Saya tidak pernah membalasnya. Bulan lalu, dia mengirim seseorang untuk mengirimkan token Giyok dan mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Sekte Duxian. Pada saat itu, sudut mulut Ling E berkedut. Dia berkata dengan muram, Saya pikir dia di sini hanya untuk pamer. Dia ingin melihat bagaimana saya tidak sebaik dia. Jangan berspekulasi tentang orang lain, apalagi sepupumu yang berhubungan denganmu. Li Chang Shu berkata dengan serius, Guru sudah tidak ada lagi. Kita bisa dianggap saling mengandalkan. Kamu juga penanggung jawab gunung Xiao Kiong. Kamu tidak perlu bertanya kepadaku tentang masalah ini. Keluarga Anda jarang mengunjunginya. Kapan mereka akan datang? Seharusnya dalam 3-5 hari ke depan. Ling E sedikit gelisah. Dia berbisik, Kakak senior, aku tidak ingin mereka mengganggumu. Li Chang Shu berkata dengan hangat, Tidak apa-apa. Kamu dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Jika Anda ingin melihat mereka, biarkan mereka masuk. Jika Anda tidak ingin melihat mereka, pergilah ke pemimpin sekte dan suruh mereka pergi secara diam-diam. Jangan lupa bahwa Anda sekarang adalah nama murid dari Lord Sage of Taiking. Ling E berkonflik, setelah berpikir sejenak, dia berkata, Mengapa saya tidak menghibur mereka di Blackpool Peak? Meskipun gadis ini mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, dia seharusnya cukup senang. Meskipun mereka adalah teman masa kecil, mereka masih memiliki hubungan darah. Akan menjadi berkah jika mereka bisa lebih sering mengenal satu sama lain di masa depan. Li Chang Shu sebenarnya khawatir Ling E akan bosan di pegunungan. Kepribadiannya yang hidup akan hancur. Pada awalnya, keduanya tidak memiliki banyak kekuatan. Semakin sedikit teman yang mereka miliki, semakin sedikit bencana yang akan mereka hadapi. Hari ini, Li Chang Shu akan terus menggunakan sutra kemantapan untuk menahan diri, tetapi Ling E tidak harus melakukannya. Batas atas gangguan yang dia timbulkan sepenuhnya berada di bawah kendali Li Chang Shu, oleh karena itu, selalu merupakan hal yang baik bagi Ling E untuk mendapatkan lebih banyak teman. Li Chang Shu mengingatkannya, agar aman, mari kita hibur mereka di Blackpool Peak. Aku akan menyegel gunung Xiao Kiong nanti. Saya juga akan meminta lukisan Tai Ji dan yang lainnya untuk tinggal beberapa hari lagi, ingatlah untuk meminta Ling Li menyiapkan beberapa makhluk spiritual langka terlebih dahulu. Anda juga dapat meminta BB Master Generasi Ji U untuk membantu mengaturnya atau meminta kakak senior Li Uyaner dan yang lainnya untuk berkumpul bersama. Juga, jangan lupa untuk memanggil BB Master Ji Uyusi, dia selalu berkultivasi dalam pengasingan dan jarang keluar. Iya-iya, saya tahu. Ling E meletakkan tangannya di sisi tubuhnya dan mengepak lembut seperti dua sayap kecil. Dia berkata dengan gembira, Terima kasih, kakak senior. Pergi dan sibuk. Li Chang Shu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika dia terus mengingatkannya, dia akan menjadi lao dao yang cerewet. Ling E berkata, Aku akan membuat makanan ringan dan sup buah. Aku akan mengirimkannya nanti. Setelah mengatakan itu, dia menyenandungkan lagu dan meninggalkan pil chamber di atas awan. Li Chang Shu hanya menyempurnakan sekumpulan pil roh tingkat 6 untuk memulihkan energi esensinya dan mempertahankan perasaan pil pemurnian. Dia memadamkan api di tungku dan menyebarkan indera abadi di dalam pintu. Dia melihat berbagai bentuk kehidupan abadi di gunung Xianlin dan mengirimkan indera abadinya ke pil Tripod Peak. Penatua Wan berada dalam pengasingan setelah Tribulation Transcendence. Tidak nyaman baginya untuk memberi selamat padanya. Li Chang Shu bertanya dalam hati, Guru Pagoda, kapan Anda ingin kembali ke sisi guru? Dua indera spiritual merespons pada saat bersamaan. Sebenarnya, jika tuan-tua tidak mau mengaku, tidak apa-apa bagi kami untuk tetap di sisimu, jawab Pagoda Master dengan tenang. Namun, lukisan Tai Ji berkata, Dao Anda belum selesai. Ranah Dao Anda belum disempurnakan. Tidak pantas bagi Anda untuk mengandalkan kami. Benar, jawab Li Chang Shu. Aku sudah memeriksanya kemana-mana. Setelah kerabat Linghe pergi, aku akan mengirimmu kembali ke Kuil Taiking. Beberapa harta terdiam pada saat yang sama. Mereka tahu kepribadian murid kecil mereka. Dia teliti dalam tindakannya dan paling menghargai hidupnya. Semua yang dia lakukan adalah, bersembunyi, ahem, stabil. Namun, mereka tidak menyangka dia begitu stabil. Sepupu Linghe, menantu dari Faksi Imortal Dao dari Triciliokosem, telah menghabiskan Baturo untuk mendapatkan nama murid sekolah Jiye. Dia membutuhkan lukisan Tai Ji, Pagoda Kuning Misterius, Penguasa Kosmik, dan bendera api untuk berjaga-jaga pada saat yang sama. Guru Pagoda bergumam, Ketika saya kembali, saya pasti akan disegel oleh tuan-tua. Saya mungkin merasa nyaman dengan murid kecil saya. Murid kecil, bagaimana Anda melakukannya sebelumnya? Gadis itu, Yun Xiao, bisa terpesona olehmu, sedikit lagi dan kamu akan, hehehe, ajari aku beberapa gerakan. Itu juga akan memungkinkan saya untuk lebih dekat dengan saudari Jin Chuan. Penguasa Kosmik mengeluh, tua cabul. Lukisan Tai Ji juga mengatakan, tidak senonoh. Li Changshu tidak bisa berkata-kata, dia tidak terlalu akrab dengan berteman dengan harta karun. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pengetahuan seperti itu di kehidupan sebelumnya. Apalagi, berdasarkan pemahamannya tentang kepribadian Yun Xiao, dia pasti akan bersembunyi selama ratusan tahun jika dia tidak berkembang lebih jauh meskipun memiliki kesempatan yang bagus sebelumnya. Bajingan bertele-tele itu. Dengan desahan lemah, Li Changshu mendengarkan kritik dari guru pagoda dengan harta di dalam hatinya. Dia pergi ke kursi goyang di luar pintu dan menutup matanya dengan santai, setelah berjalan-jalan di sekitar pengadilan surgawi, dia menyadari bahwa Raja Wali bersayap emas sedang melatih prajurit surgawi dan jenderal surgawi dari kediaman Dewa Air. Li Changshu menganggup puas. Itu adalah harta dharma yang matang. Ada kehidupan di matanya, dia menemukan seseorang untuk menginstruksikan mereka mengosongkan halaman kecil sebagai kediaman Ling Zuzi setelah dia kembali. Adapun, Li Changshu tidak peduli apakah tiga dewa surgawi akan pergi ke istana naga untuk merayakan atau pergi ke pavilion tepi dunia untuk membelanjakan uang. Dengan Aoyi menonton, dia secara alami tidak akan membiarkan Ling Zuzi melakukan sesuatu dengan gegabuh. Bian Zhuang, lupakan saja, lagi pula, dia akan menjadi laki-laki kakak kedua. Tidak baik menekan sifatnya. Ya, jika dia berani menimbulkan masalah di pengadilan surgawi, aku akan membunuhnya. Mata Li Changshu yang sedikit terbuka berkedip beberapa kali. Bian Zhuang, yang melantunkan mantra di Neterwar, mau tidak mau menggigil dan melihat sekeliling dengan lemah, semakin banyak orang tinggal di kediaman dewa air. Dari Ling Zuzi, Raja Wali Emas, hingga Yu Qin Genya, mereka tampaknya adalah Gunung Xiao Qiong kedua. Baru-baru ini, Li Changshu sebenarnya ingin mengobrol dengan prajurit surga wisupar, Yu Qin Genya. Tidak ada alasan lain. Itu murni untuk mengunjungi adik perempuannya. Namun, Yu Qin Genya sedang dalam pengasingan atau sedang dalam perjalanan untuk membunuh setan. Reputasinya menjadi semakin bergema, adegan pembunuhan iblisnya direkam oleh Jenderal Surgawi lainnya dengan bola penahan bayangan. Mereka terus diproyeksikan kelima benua dan muncul di cermin perunggu besar yang dipasang di mana-mana di pengadilan surgawi, itu adalah peningkatan kekuatan lunak pengadilan surgawi. Long Ji tidak melihat siapapun baru-baru ini. Menurutnya, dia sepertinya mengasingkan diri untuk membuat dirinya tumbuh dewasa dan menghilangkan penampilan seorang gadis muda yang membuat Li Changshu tidak punya pilihan selain menyimpan beberapa kotak pekerjaan licik yang telah dia persiapkan dengan santai. Saat itu, pengadilan surgawi sudah berada di jalur yang benar. Semuanya berkembang pesat, lautan awan dan pegunungan yang awalnya agak tandus kini dipenuhi bayang-bayang banyak makhluk abadi. Itu adalah pemandangan kemakmuran. Di gunung Xiaoqiong, dia tiba-tiba mendengar Linghe mengirimkan transmisi suara. Kakak senior, sepupuku dan yang lainnya ada di sini. Anda tidak perlu datang jika Anda sibuk. Aku akan berurusan dengan mereka. Li Changshu mengalihkan perhatiannya kembali ke tubuh utamanya. Perasaan abadinya telah lama mengamati selusin sosok di gerbang gunung. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan mereka sebelumnya, sebuah gerbong cantik berhenti di jalur awan. Ada seorang taois muda yang tampan duduk di dalam. Dia berada di tahap awal alam surga abadi, dan basis daunnya sedikit lemah. Pada saat itu, dia menatap wanita di sampingnya dengan penuh kasih sayang, di samping taois muda itu duduk seorang wanita cantik abadi mengenakan kerudung. Dia seharusnya kerabat Linghe. Apakah mereka datang untuk mencari sesuatu untuk Linghe? Sepertinya tidak seperti itu. Kalau tidak, mereka tidak akan tinggal di gerbong. Apalagi wajah wanita itu dipenuhi dengan kebanggaan, Li Changshu secara kasar mengerti. Setelah memikirkannya, Li Changshu memperhatikan Linghe. Dia menginstruksikan Master Pagoda dan Bibiki untuk terus mengawasinya dan tidak mengganggunya lagi. Kemudian, perhatian Li Changshu kembali ke pengadilan surgawi, patung kertas mengendarai awan ke Balai Harta Karun Lingkiao. Menurut rencana awal, dia akan pergi ke Kaisar Giok untuk melaporkan perkembangan selanjutnya dari Teratai Merah. Ketika Kaisar Langit mendengar bahwa Teratai Merah telah hancur, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyit dan bertanya, apakah menyembunyikan kejahatan di sekolah Jie begitu serius. Kaisar Giok merenung sejenak dan berkata, Changgeng, kamu harus memperhatikan masalah ini. Saya tahu bahwa Anda tidak ingin sekte Dao kehilangan terlalu banyak kekuatan, tetapi pemilihan dewa-dewa yang benar oleh pengadilan surgawi bukanlah masalah kecil. Yang mulia, jangan khawatir. Li Changshu membungkuh dan berkata dengan serius, selain beberapa murid sekolah Jie yang tidak ingin mereka menderita, yang lain pasti tidak akan mengganggu operasi Dao surgawi karena alasan pribadi. Saya secara alami percaya pada Changgeng, kata Kaisar Giok berjubah putih dengan hangat. Ketika Istana Awan Ungu berdiskusi, masalah kesengsaraan besar seharusnya lebih jelas. Ngomong-ngomong, Changgeng, apakah kamu bersedia pergi ke Istana Awan Ungu bersamaku? Aku secara alami bersedia, Li Changshu merenung sejenak. Namun, guru memintaku untuk menemanimu. Kaisar Giok tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kita akan pergi ke Istana Awan Ungu. Bisakah aku merebut orang dari kakak senior Taiking? Li Changshu menunduk dan berkata, terima kasih atas pengertian Anda, yang mulia. Lagi pula aku tidak bisa merebut mereka. Kaisar Giok menghela nafas dan bertanya pada Li Changshu apakah ada sesuatu yang baru tentang laut darah yang membantu sekolah Jie merebut teratai merah. Li Changshu menyortir pikirannya dan memilih beberapa hal yang tidak diketahui oleh Kaisar Langit dan yang terjadi di kota kuno Asura. Dia berkata, pagoda reinkarnasi tidak akan bertarung untuk saat ini. Saudara senior dari tiga sekte, Ki Sunlian, tanpa diduga, si serpen Ki sulit ditemukan. Hati daunnya memasuki mimpi dan dalam bahaya. Putri Asura menusuk dengan pedangnya, dan penatua tertinggi, lembu hijau, memikirkan dunia fana. Teratai merah akhirnya hijau. Sulit bagi hirarki untuk berhasil, ketika Kaisar Giok mendengarnya, dia secara alami menghela nafas. Dia berkomentar bahwa Patriark Netter River tidak tahu apa yang baik untuknya. Putri Asura masih setia. Penguasa tiga alam bertanya lagi pada Li Changshu. Sapi dari Istana Tusita telah jatuh cinta dengan dunia fana. Haruskah dia mengungkapkannya dan memberinya hadiah atau lengkungan peringatan dengan kesucian sapi hijau? Li Changshu buru-buru membujuknya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Dia harus menjaga profil rendah tentang lembu hijau. Lagipula, dia tidak bisa memastikan bagaimana itu akan berkembang di masa depan, selama dia berpikir bahwa Raja Laut bertanduk satu dan Raja Iblis Banteng mungkin bukan sapi yang sama. Li Changshu, samar-samar menantikan masa depan cerita antara Ah Niu dan Ah Fan. Di Aula Lingkiao, Kaiser Gyok mengobrol sebentar dengan Li Changshu dan memberikan misi kepada Li Changshu, Changgeng, Yunhua tampaknya sedikit tertekan baru-baru ini. Pergi dan kunjungi dia untukku. Li Changshu tentu saja setuju. Dia berpikir bahwa peri Yunhua mungkin mengkhawatirkan Yang Jian dan Yang Chan. Setelah meninggalkan Balai Harta Karun Lingkiao, dia mengendarai awan menuju kolam Gyok. Berbeda dengan kisah, Erlang membelah gunung, yang diketahui Li Changshu, peri Yunhua tidak tertekan di bawah gunung Persik. Ada delapan gunung di tepi kolam Gyok. Tujuh di antaranya disusun dalam bentuk biduk. Mereka membentuk formasi besar dan melindungi gunung abadi yang menekan peri Yunhua, untuk mencegah desas-desus tentang, merugikan pertumbuhan Yang Jian, Li Changshu sering menghindarinya. Kali ini, ketika Kaisar Gyok mengeluarkan dekrit, Li Changshu juga mengambil kesempatan untuk mengunjungi peri Yunhua. Dia bisa punya rencana dan beberapa ide, dalam masalah Yang Jian, ini adalah kartu truf di tangannya. Dia mengendarai awan dan terbang di dekat Jade Pool. Jumlah peri yang dia temui di jalur awan lebih dari 20 hingga 30 tahun yang lalu. Semua orang di pengadilan surgawi secara alami mengenali dewa air, ketika mereka melihat sosok Li Changshu, mereka membungkuk dari jauh. Sepintas, mereka terlihat agak lucu. Ketika dia tiba di tempat peri Yunhua di penjara, Li Changshu tidak masuk. Dia hanya melihat pengaturan di pintu masuk. Ini, bagian dalam gunung telah dilubangi dan diubah menjadi gua surga kecil. Ada pohon giyok, platform emas, dan pavilion hangat. Peri Yunhua, yang ditekan oleh, Hairless, di sini, bisa bergerak bebas kemana-mana kecuali tidak bisa mengambil setengah langkah dari tempat itu, tidak ada batasan sama sekali padanya. Bahkan ada enam pelayan yang merawatnya. Ketika dia baik-baik saja, dia bahkan bisa memainkan sitar dan seruling. Pada, penindasan, Li Changshu mengirim transmisi suara ke peri Yunhua dan memberitahunya tentang situasi terakhir Yang Jian dan Yang Chan. Kemudian, dia melambaikan pengocok ekor kudanya dan berkata dengan serius kepada prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang menjaga pintu masuk, kamu harus menjaganya dengan ketat. Jangan ceroboh. Iya, prajurit surgawi dan jenderal surgawi segera menundukkan kepala dan setuju. Li Changshu menganggup puas. Tanpa menunggu peri Yunhua bergegas keluar dari paviliun, dia sudah pergi di atas awan dan kembali ke kediaman Dewa Air. Di tengah jalan, persepsi spiritual Li Changshu berkedip. Tiba-tiba, dia mendengar istilah yang menarik baginya. Dewi Batu. Li Changshu memilah-milah informasi yang telah ditangkap oleh indranya yang abadi. Beberapa gambar muncul di hatinya. Itu adalah pemandangan yang baru saja terjadi di Black Pulpik, ada beberapa meja pendek di samping kolam. Saluran tipis digali di samping kolam dan diubah menjadi aliran melengkung. Ada beberapa alat musik tidak jauh dari sana. Linge adalah pembawa acara, dan Ji Uyusi menemaninya. Di seberang mereka berdua, para sahabat Dao yang menjadi tamu sedang bergandengan tangan dan bersikap akrab. Linge telah menyamarkan penampilannya dan membuat dirinya terlihat lebih biasa. Dia juga menggunakan Kikal Ming Turtle Breating Mantra untuk menyamarkan tingkat kultifasinya. Dia mengungkapkan bahwa dia berada di alam imortal sempurna, yang setara dengan sepupunya. Wanita abadi berkerudung itu berkata dengan lembut, aku cukup beruntung menjadi murid Dewi Batu. Meskipun saya hanya seorang murid dalam nama yang telah memberikan beberapa teknik Dao kepada saya, saya dapat dianggap memiliki pijakan. Linge, kenapa kamu tidak kembali denganku? Kami adalah saudara perempuan dan satu-satunya kerabat kami. Saat kita melakukan perjalanan bersama di jalur kultifasi, secara alami saya akan memastikan bahwa Anda tidak kekurangan pil dan baturoh. Saya juga dapat menemukan pendamping Dao yang baik untuk Anda dan saling mendukung dalam kultifasi, sangat sulit bagi Anda untuk menonjol sebagai murid di sini. Giyu Yusi menunduk dan menahan tawanya. Wajah cantik Linge sangat canggung. Di depan ruang pil, Li Changshu berpikir dengan hati-hati dan perlahan berdiri, dia harus stabil dulu dan meminimalkan kemungkinan terekspos. Dia mengeluarkan, harta karun Dharma, yang belum pernah dia gunakan sebelumnya dan benar-benar dapat dibuang, penampilannya. Sebagai kakak laki-laki, saya harus membela adik perempuan saya dan mendukungnya. Anda masih ingin menculik Linge. Li Changshu mengatupkan bibirnya dan berbalik untuk berjalan ke sudut ruang pil. Dia membuka ikatan jubah taoisnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang telah disegel selama bertahun-tahun. Jubah pertempuran, jubah macam apa ini, brokat putih dan jubah kerah bangau bersulam emas. Sepatu jenis apa ini, sepatu bot hangat jadet red black cloud reading. Ikat pinggang tidak bisa hilang. Pita rambut awan mengalir tidak boleh dilewatkan. Sebuah labu giyok harta karun tergantung di pinggangnya sebagai hiasan. Borgol yang diikat simetris. Dia mengeluarkan cincin postnatal spirit jade yang digunakan untuk penyimpanan dan dengan santai menyuntikkan beberapa pahala ke dalamnya untuk mengubahnya menjadi harta karun numinous pahala postnatal. Ada sedikit cahaya harta karun di atasnya dari waktu ke waktu, hanya untuk menunjukkan bahwa ini hanyalah harta sihir penyimpanan biasa di rumah. Li Changshu melepas penyamarannya dan berjalan keluar dari ruang pil. Dia menyesuaikan tingkat kultifasinya ke tahap akhir alam surga abadi dan dengan tenang melayang menuju puncak kolam hitam. Dewa air ada di sini untuk mendukung Ling'e. Di puncak kolam hitam, Li Changshu mengendarai awan dan perlahan melayang. Dia mendengarkan percakapan dengan akal sehatnya dan tidak terburu-buru untuk memasuki formasi susunan black pulpit. Sepupu Ling'e, ceritanya panjang. Ling'e, kultifasi adalah tentang dharma, kekayaan, persahabatan, dan tanah. Kamu telah menjadi abadi. Berbicara secara logis, kamu seharusnya bisa lulus. Meskipun sepupu saya berada di Triciliokosem dan bukan di Lima Benua, itu masih merupakan tempat yang baik untuk berkultivasi. Anda adalah murid sekolah Ren. Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari itu. Sepupu, ini. Ling'e, lihat bagaimana kamu tinggal di gunung ini. Kamu bahkan tidak memiliki cahaya spiritual. Coba gunakan ini, ini adalah obat berharga yang dibuat dari South Ocean Spirit Clumperl yang berumur 10.000 tahun. Itu bisa membuat kulit Anda lebih kenyal. Dengan baik, Ling'e merasa tak berdaya. Apa yang dia ungkapkan sekarang hanyalah penyamaran. Itu karena ada laki-laki abadi yang hadir hari ini. Dia pasti tidak bisa mengungkapkan penampilan aslinya dan meningkatkan kemungkinan menimbulkan masalah bagi kakak laki-lakinya. Ling'e, kembalilah bersamaku. Kamu bahkan tidak punya rumah yang layak di puncak ini. Ini, peri. Giyu Yusi, yang telah menundukkan kepalanya, mau tidak mau melihat ke atas dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Terkadang, apa yang kamu lihat adalah apa yang orang lain ingin kamu lihat. Wanita bercadar itu tersenyum dan berkata, aku belum bertanya tadi. Anda adalah bibi Tuan Ling'e. Apakah ada yang salah dengan kultifasi Anda? Giyu Yusi berkata dengan tenang, kecerdasanku memang paling rendah di puncak ini. Bukannya aku membuat kesalahan dalam kultifasiku. Ling'e buru-buru berkata, bibi Tuan Yusi, jangan katakan itu. Anda baru saja memasuki sekte, tetapi tingkat kultifasi Anda sudah tidak rendah. Kemudian, Ling'e mengerutkan kening dan berkata, Sepupu, bukankah agak kasar bagimu untuk mengatakan itu tentang para tetua di sekteku? Iya-iya-iya, wanita berkerudung itu tersenyum acuh-ta'acuh. Saya akan meminta maaf kepada rekan Tauis Yusi di sini, saya sedikit terus terang. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ling'e mengerutkan bibirnya dan berkata dengan wajah datar, Sepupu, apakah kamu benar-benar di sini untuk menemuiku hari ini? Tentu saja. Wanita berkerudung itu mengeluarkan kipas lipat kecil dan melambaikannya dengan lembut di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, Aku tidak takut. Kenapa aku datang ke sini selain untuk melihatmu? Tidak lama setelah Anda menjadi muridnya, saya memperoleh nasib abadi dan menjadi muridnya. Sebelumnya, saya telah berkultifasi dan jarang keluar. Keberuntungan saya telah berubah menjadi lebih baik dalam beberapa tahun terakhir, saya menjadi imortal sempurna dan cukup beruntung untuk mendengarkan khutbah ahli tentang Dao. Saya bahkan bertemu dengan seorang pendamping Dao yang dapat berkultifasi bersama saya. Saya memiliki semua yang saya butuhkan. Itu sebabnya saya ingin menemukan Anda dan membawa Anda kembali untuk berkultifasi bersama saya. Ling E menggosok dagunya sebentar dan tiba-tiba bertanya, benarkah? Sepupu sulung, menyipitkan matanya dan tersenyum. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kamu tidak bahagia di sini, dan aku juga kekurangan orang yang mandiri di sisiku, Jiu Yusi mau tidak mau berkata, kamu ingin Ling, eh kami menjadi pelayanmu. Laki-laki abadi, yang diam-diam tersenyum di samping, mengerutkan kening. Tolong jangan salah paham, rekan Taois. Kei Yau tidak kekurangan pelayan. Hingga saat ini, hanya adik perempuannya, Ling E, yang berhasil dalam kultifasinya. Kami datang kali ini untuk membawanya ke tanah yang lebih diberkati untuk ditanami. Saya tidak berbakat, tetapi saya memiliki beberapa akumulasi di satu sisi. Ayah saya bergabung dengan aliansi abadi yang mencapai puncaknya beberapa hari yang lalu. Saat laki-laki abadi berbicara, dia menangkupkan tangannya ke langit dan berkata, ngomong-ngomong, ayahku pernah bertemu dengan dewa air dari pengadilan surga Sekarang kesengsaraan besar mulai terjadi, keluarga saya dianggap stabil. Saya secara alami dapat memberi Ling E lingkungan kultifasi yang lebih baik. Giu Yusi dibuat terdiam. Ling E berkedip dan tersenyum. Sepupu, aku sangat senang di sini. Aku tidak ingin pergi kemana-mana. Namun, terima kasih atas niat baik Anda. Sepupu sulung, menghela nafas dan berkata, Ling E, kamu masih sama seperti saat kamu masih muda. Kamu selalu ingin menjadi kuat. Laki-laki abadi berkata dengan hangat, saudari Ling E, rekan Tawis, tolong ambil kembali bentuk alamat itu. Ling E mengerutkan kening dan segera menegur, teman dao Anda adalah sepupu saya. Saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Laki-laki abadi langsung ditempatkan pada posisi yang sulit. Sepupu besar, sedikit mengernyit dan berteriak dengan suara rendah, bagaimana kamu berbicara dengan saudara iparmu. Ling E melirik ke samping dan berkata dengan tenang, aku sudah berkultifasi untuk menjadi abadi. Apakah aku masih harus mengikuti kebiasaan dunia fana? Ling E, bagaimana kamu bisa begitu kasar sekarang? Hahaha. Kayiao, jangan marah. Laki-laki abadi menghentikan, sepupu sulung, matanya berbinar saat menatap Ling E, yang telah menyamar beberapa kali. Dia memuji, seperti yang diharapkan dari seorang murid sekte besar. Sikapmu memang luar biasa. Saya sedikit kasar. Saya minta maaf di sini dan pasti akan menghukum diri saya sendiri dengan tiga cangkir anggur nanti. Pada saat itu, immortal laki-laki melepaskan sedikit tekanan dari alam heaven immortal dan duduk lebih tegak. Dahi Jiu Yusi dipenuhi keringat. Ling E mengangkat tangannya dan menekan pergelangan tangannya. Dia awalnya ingin mengungkapkan daurilemnya dan mengancam punggungnya, tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia menahannya. Saya harus tetap rendah hati dan tidak menimbulkan masalah bagi kakak senior. Saya hanya akan mengirim dua orang ini pergi. Saya tidak menyalin sutra kemantapan selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Dengan demikian, Ling E memasang senyum palsu profesional dan bersiap untuk menanggapi pria dan wanita ini hanya dengan tiga kalimat, ya, ya, ya. Saat ini, tiba-tiba, suara jernih datang dari samping, membacakan sebuah puisi, teluk bunga persik memiliki biara bunga persik, dan biara bunga persik memiliki bunga persik abadi. Peach Blossom immortal menanam pohon persik dan memetik bunga persik dengan imbalan uang anggur. Ling E mengangkat kepalanya dan menatapnya, mulutnya sedikit ternganga, dan suara, wow, dibongkar menjadi, oh, yang panjang, Ji Uyusi juga tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Changshu dalam keadaan seperti itu. Dia merasa bahwa seluruh Blackpool Pig menjadi lebih cerah. Dia tiba-tiba sadar dan mengingat identitas bibituannya. Dia menoleh ke samping. Sepasang mata seperti Phoenix kakas sepupu sulung menatap lurus ke arahnya, dia hanya merasa bahwa laki-laki abadi yang terbang di atas awan itu tinggi dan lurus. Wajahnya seperti batu giyok, dan alisnya yang seperti pedang serta mata berbintang tidak menunjukkan ketajaman apapun. Wajahnya bersudut, tetapi tidak menjadi lebih tajam. Sebaliknya, senyum tipis di bibirnya bisa membuat seseorang merasa tenang dan bebas dari pikiran yang mengganggu. Ada sebuah puisi yang memujinya, dia awalnya adalah tamu tetap dari Immortal Du, tapi dia tiba-tiba duduk di depan Saint of Tyking. Dewa Surgawi berada di puncak. Dewa besar dari tiga sekte membungkuk. Ada kursi tinggi di Istana Dewi, dan kekosongan batu giyok terasa nyaman. Semua orang memanggil Lord Tai Bai Jin Sing, Immortal Steadyness. Li Changshu muncul. Dia mengenakan jubah putih dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Seketika, Black Pulpik terdiam. Rune Daoyang dia ungkapkan pada saat itu berada di tahap akhir dari alam surga abadi. Sikapnya luar biasa. Sulit untuk mendeskripsikannya dengan kata-kata seperti tenang, dan elegan. Laki-laki abadi di samping sepupu sulung tiba-tiba berdiri dan menghalangi pandangan sang pembuat. Sepupu Ling E langsung tersadar. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia buru-buru menenangkan hati daunnya dan berdiri untuk menyambutnya. Di sisi lain, Ling E. Puff. Gumpalan asap putih perlahan melayang. Mata Ling E berubah menjadi spiral. Pubuhnya berayun ke kiri dan ke kanan seperti rumput laut yang lembut dan dia miring kepelukan Ji Uyusi. Matanya yang indah seperti sutra, dan kata-katanya lembut. Dia memanggil dengan lembut, kakak senior gelombang, Li Changshu mengangguk padanya sambil tersenyum. Dia pertama kali mengetuk tanah dengan jari kakinya, lalu sepatu botnya mendarat dengan mantap. Rambut panjangnya dan ujung jubah putihnya berhenti bergoyang. Dia berkata dengan hangat, saya baru saja selesai memurnikan tungku pil. Saya tidak pergi ke sekte untuk menyambut kalian berdua. Maafkan saya, pada saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup. Tubuh Li Changshu memancarkan aroma samar yang hanya bisa ditemukan di spirit pil kelas tertinggi. Itu mengejutkan laki-laki muda abadi dan dia menatap Li Changshu di depannya dengan kaget. Pakar alkimia, Ling, E. Li Changshu sedikit mengernyit, tapi nadanya sangat lembut. Kenapa kamu tidak duduk dengan benar? Ling, E buru-buru duduk tegak dan memelototi kakak laki-lakinya. Dia mencoba yang terbaik untuk memutar kepalanya. Ini, apa yang sedang terjadi? Mengapa kakak senior tiba-tiba tidak bersikap rendah hati? Bukankah ini jubah yang saya jahit sendiri untuk kakak senior selama lebih dari setahun, tetapi kakak senior merasa itu terlalu mencolok dan memilih untuk menyegelnya. Mungkinkah kakak senior menyukai sepupu saya? Eh, sepertinya tidak mungkin. Bahkan sister Yun Xiao, kakak senior ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia jatuh cinta padanya, Ling, E tersipu dan bertanya dengan lembut, kakak senior, mengapa kamu ada di sini? Li Changshu tersenyum dan berkata, tidak mudah bagi anggota keluargamu untuk berkunjung. Tidak peduli seberapa sibuknya saya, saya harus meluangkan waktu untuk bertemu dengan mereka. Giyu Yusi buru-buru berkata, aku akan memindahkan bantal meditasi. Ah, Li Changshu buru-buru menghentikannya dan melanjutkan dengan hangat, bibi guru, duduklah dengan benar. Kami dua junior di sini. Bagaimana kami bisa membiarkanmu melakukan pekerjaan manual seperti itu? Setelah mengatakan itu, Li Changshu dengan tenang menyelipkan cincin giok di ibu jarinya. Aliran cahaya melintas, dan bantal meditasi muncul di samping bantal meditasi Ling E. Laki-laki abadi dan, sepupu tertuanya, menoleh dan tidak bisa menahan keterkejutan. Pahala Paskanatal harta karun-harta karun dharma. Atau apakah itu harta postnatal merit numinous yang tidak dia sempurnakan dengan sengaja Li Changshu tersenyum dan menangkupkan tangannya? Dia mengungkapkan kesopanannya dan tidak berbasa basi. Dia telah duduk, dia memandang Ling E. dan mengangkat tangannya untuk membantu Ling E. memegang jepit rambut giok. Ling E. tanpa sadar mengangkat bahu. Dia merasakan aura kakak laki-lakinya dan gelombang uap kedua langsung menyebar ke dahinya, aa apa yang terjadi hari ini? Silakan duduk, kata Li Changshu tanpa mendongak. Sepupu tertuanya dan laki-laki abadi tanpa sadar berterima kasih padanya dan duduk bersama. Mereka saling memandang dan menahan aura mereka. Yang terakhir, khususnya, telah melihat beberapa hal dan mengalami tekanan dari para ahli beberapa kali, pada saat itu, laki-laki abadi telah menentukan bahwa Taoise muda di depannya bukanlah dewa langit biasa. Sikap tenang, pendiam, dan temperamen pihak lain yang puas, laki-laki abadi bertanya, rekan Taoise, bagaimana saya harus memanggil Anda? Kakak laki-laki Ling E, kata Li Changshu dengan hangat. Sepupu tertua, Ling E berkata dengan lembut, rekan Taoise, bukankah kamu punya nama Tao? Li Changshu sedikit mengernyit dan berkata, alasan mengapa aku berinteraksi dengan kalian berdua adalah karena adik perempuanku, cukup aku tahu kamu adalah sepupu adik perempuanku. Tidak perlu bagi kita untuk melakukan interaksi lagi. Sepupu tertuanya terlihat agak canggung dan tidak tahu harus menjawab apa. Saat laki-laki abadi hendak berbicara, Li Changshu dengan tenang memutar cincin di jarinya, laki-laki abadi segera menelan kata-katanya. Para, murid, dari faksi yang telah berkultivasi dan tumbuh di Triciliokosem tidaklah bodoh. Laki-laki abadi tersenyum dan berkata, rekan Taoise, kamu benar-benar riang. Sekolah Daoren memang luar biasa, rekan Taoise, apakah Anda mahir dalam alkimia? Rata-rata. Aku tidak bisa dianggap mahir. Ada banyak orang di sekolah Ren yang berada di atasku dalam dao alkimia. Li Changshu dengan lembut memutar cincin jempolnya, beberapa lampu abadi menyala, dan beberapa botol porselen muncul di atas meja pendek. Botol porselen masih terbuka. Gelombang cahaya abadi bertahan, tetapi tidak ada aroma obat. Laki-laki abadi melihat ke bawah dan tertegun. Pilro kelas 5 dan kelas 6 yang lebih konyol lagi pilroh disimpan dalam beberapa botol batu giyok dengan warna berbeda. Jelas bahwa mereka dibuat dengan santai dengan kemampuan mistis, detail. Li Changshu berkata dengan tenang, kalian berdua datang jauh-jauh untuk mengunjungi adik perempuanku, pil yang tidak berguna ini dapat dianggap sebagai hadiah terima kasih untuk datang kali ini. Terima kasih, rekan Taoise. Laki-laki abadi tersenyum dan tidak menyerang. Dia memberi isyarat kepada sepupu tertuanya untuk menyimpan pil-pil itu. Pada saat itu, guntur bergemuruh. Meja pendek dan tanah sedikit bergetar. Di dapur yang dibangun oleh Bai Zhe, Siong Lingli, yang terbungkus celemek selebar lima kaki, mengangkat tangannya dan mengangkat nampan besar. Dia melangkah mendekat. Dia juga menerima transmisi suara Li Changshu. Pada saat itu, dia melepaskan auranya tanpa menahan diri. Aliran darah Ki membubung ke langit seperti asap. Tubuh pertempuran setengah magus yang besar dan kokoh memancarkan aura yang kaya dan berbahaya. Dia meletakkan nampan. Ada binatang spiritual panggang dan lebih dari sepuluh piring laupau di atasnya. Kemudian, Siong Lingli menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Li Changshu. Dia berbalik dan lari. Apakah kamu ingin minum? Li Changshu bertanya dengan hangat. Pada saat itu, laki-laki abadi yang sudah berkeringat dingin, buru-buru mengangguk. Wajahnya sedikit pucat. Li Changshu mengeluarkan dua pot anggur abadi dan mulai mendesak mereka untuk minum. Laki-laki abadi sudah tertarik untuk berteman dengannya. Pada saat itu, sepupu tertuanya lupa bagaimana menolaknya dan minum bersamanya dengan Linglung. Selama proses ini, Ling E berulang kali mengeluarkan asap. Bagi Ling E, hari ini jelas merupakan hari paling bahagia sejak dia lahir. Tidak ada alasan lain. Tatapan kakak laki-lakinya tidak pernah meninggalkannya. Itu lembut dan hangat, seperti matahari yang hangat di musim dingin, seolah ingin meluluhkan hatinya. Khususnya, ketika kakak laki-lakinya mengobrol dengan orang yang lewat dan sepupu B, dia akan bertanya dengan hangat, Saudari Junior, apakah kamu ingin makan ini? Sebelum Ling E dapat mengambil sumpitnya, kakak laki-lakinya akan mengambil piring dan membawanya ke mulutnya. Pada akhirnya, dia akan mengeluarkan sapu tangan dan dengan lembut menyeka sudut mulutnya. Wajahku akan berubah menjadi kucing kotor. Secara sederhana, aku akan mati. Lingkaran cahaya merah muda muncul di belakang Ling E. Dia dalam keadaan linglung, dan hati daunnya bergoyang, seolah-olah dia telah berubah menjadi awan merah muda yang dipenuhi permen manis. Giyu Yuxi, yang berada di samping mereka berdua, memalingkan wajahnya sepanjang waktu. Dia tidak tahan melihatnya. Ling E yang tidak berguna ini. Adapun dua tamu yang duduk berhadapan satu sama lain, dewa laki-laki sedikit mengernyit, dan mata wanita abadi dipenuhi dengan rasa iri, Li Changshu tidak menunda. Sambil merawat adik perempuannya yang lebih muda, dia terus bersulang dan membujuknya untuk minum. Sebelumnya, dia diam-diam melakukan sesuatu pada anggur dan menambahkan lebih banyak anggur asli, menyebabkan kedua tamu itu sedikit mabuk. Tanpa sadar, Li Changshu telah membawa topik ke masalah nama murid abadi sekolah Jie. Li Changshu tersenyum dan berkata, 10 ribu keabadian sekolah Jie memang sekte besar di dunia. Bolehkah saya tahu di bawah abadi mana Anda berada, rekan Daois? Sedang ditatap oleh Li Changshu, wanita abadi bernama Kai Yao Buru-Buru berkata, guruku adalah seorang ahli sekolah Jie di Gua Tulang Putih di Gunung Kerangka, Dewi Batu. Rekan Daois, mengapa kamu merasa bersalah? Tidak, hanya saja, Kai Yao menunduk untuk menghindari tatapan Li Changshu. Dia mengatakan beberapa kata, tetapi dia tidak bisa mengatakan mengapa. Laki-laki abadi berpura-pura riang dan tersenyum. Aku telah mempermalukan diriku sendiri, rekan Daois. Muridku, Kai Yao, sebenarnya sampai di sini melalui beberapa cara, namun, saya pernah mendengar Dewi Batu menghotbahkan Dao, dan saya juga pernah bertemu dengan Dewi Batu. Oh! Li Changshu mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, aku suka alkimia. Saya biasanya berjalan di sekitar kota terdekat. Saya belum pernah ke Triciliokosem, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Guru leluhur saya, Du'e yang disempurnakan, memiliki status yang mirip dengan Dewi Batu di Sekte Dao. Rekan Daois, dapatkah Anda memberi tahu saya secara detail? Aku berjanji akan tutup mulut. Ria abadi itu sepertinya tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan tersenyum. Rekan Daois, kamu tentu saja tidak tahu itu. Sekolah Jie dianggap sebagai sekte dengan murid terbanyak di antara tiga sekte dari Sekte Dao. Itu juga sekte nomor satu di dunia. Karena fakta bahwa ada banyak murid di sekte tersebut, dan kebanyakan dari mereka akan pergi ke Triciliokosem untuk berjalan-jalan, mereka secara alami akan mengenal banyak pembudidaya keliling. Tidak akan sulit bagi para kultifator keliling ini untuk mengundang makhluk abadi sekolah Jie untuk mengajari mereka Dao dan Dharma sekali. Menurut aturan dunia primordial, seseorang dapat dianggap sebagai murid dalam nama setelah mendengarkan khotbah Dao sekali. Seiring waktu, ada pembudidaya keliling yang berspesialisasi dalam hal itu. Murid-murid terkenal dari berbagai pakar sekolah Jie sudah ditandai dengan harga. Selain itu, beberapa makhluk abadi dari sekolah Jie tidak terkenal dan tidak hidup dengan baik. Mereka juga akan menggunakan diri mereka sendiri sebagai panduan untuk mengundang para ahli sejati dari sekolah Jie untuk tampil, butuh banyak upaya untuk memenuhi khotbah Dewi Batu dan mengatur agar Kai Yao masuk. Kai Yao sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apapun. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Oh! Mata Li Changshu berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Tiga alam sangat besar. Ada banyak hal aneh. Sebenarnya ada nama seperti itu di luar. Sejujurnya, saya punya teman baik yang merupakan kultifator keliling. Dia juga ingin menjadi murid terkenal dari Sein of Jie School, dengan begitu, dia memang akan memiliki latar belakang yang lebih dalam daripada di sekte abadi. Saya bertanya-tanya berapa banyak usaha yang telah Anda lakukan. Laki-laki abadi mengangkat tangannya dan mengulurkan tiga jari. Li Changshu menyadari dan dengan sengaja berkata, Ini hanya tiga harta karun pralahir. Bisakah Anda menukarnya dengan nama murid sekolah Jie? Pada saat itu, dia telah menempatkan dirinya sebagai seorang alkemis yang arogan. Tidak, tidak, saudara taois, kamu salah paham. Laki-laki abadi tersenyum canggung dan menjelaskan, 300 batu roh murni sudah cukup. Itu saja, Li Changshu mengangkat alisnya dan mengerutkan bibirnya. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Pada saat itu, dia akhirnya tahu mengapa teratai merah itu roboh. Dia akhirnya tahu mengapa Grandmaster of Heaven Hierarch dengan tulus mencari Chaos Bell selama bertahun-tahun. Ketika Chaos Bell melihat bayangan Grandmaster of Heaven Hierarch, ia mulai melarikan diri demi hidupnya, sekolah Jie telah menyebarkan berita terlalu luas. Masalah kecil yang tidak pernah diperhatikan oleh siapapun sebelumnya telah menjadi beban yang menyeret sekolah Jie. Pada saat itu, akan menjadi tidak stabil jika dia meminta terlalu banyak. Dia tahu bahwa ada hal seperti itu dalam kegelapan. Dia akan menyelidikinya nanti, laki-laki abadi yang duduk di hadapannya tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan. Saudara Taois, dalam Triciliokosem, ada sejumlah besar ahli yang tidak memiliki herbal roh. Banyak vaksi imortal Dao kekurangan pil roh. Dengan kemampuan Anda, jika Anda bergabung dengan saya, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mengundang murid sekte dalam sekolah Jie untuk menghotbahkan Dao dan menerima murid sendirian dalam waktu kurang dari 100 tahun. Saudara laki-laki Taois, kamu adalah kakak laki-laki Kei Yao. Saya pendamping Dao Kei Yao, kita harus saling percaya dan mencapai hal-hal besar bersama. Saudara Taois, apakah Anda bersedia bergabung? Bersama dengan Batu Roh, Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan tenang dan tersenyum. Saya hanya memurnikan pil untuk kultivasi. Saya tidak tertarik dengan Batu Roh, senyum lelaki abadi itu membeku. Namun, Li Changshu melanjutkan, aku bisa memperkenalkan seorang teman baik yang memiliki keterampilan alkimia lumayan dan tidak memiliki Batu Roh. Namun, apakah Anda dapat membujuknya akan bergantung pada kemampuan Anda? Oh, lelaki-lelaki abadi tersenyum seperti angin musim semi lagi, dia mengambil gelas anggurnya dan bersulang untuk Li Changshu. Terima kasih atas bimbinganmu, saudara Taois. Sama-sama, ini hanya masalah kecil. Li Changshu menyesap botol anggur secara simbolis. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Kali ini, dia hanya akan menyelidiki dan tidak menyerang, dia akan menghindari keluarga sepupu Ling E. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat adik perempuannya. Kakak senior, sebuah teriakan datang dari samping. Li Changshu menoleh dan melihat Ling E menahan nafas. Matanya dipenuhi riak, dia memegang sepotong daging binatang spiritual yang dipilih dengan hati-hati di tangan kanannya dan meraihnya dengan tangan ramping lainnya. Dia perlahan bergerak mendekat. Li Changshu secara alami membuka mulutnya dan tersenyum pada Ling E. Dia berkedip dengan lembut. Hari itu, ingatan Ling E buram, ada bintik-bintik cahaya merah muda di mana-mana, dia hanya ingat bahwa matahari sangat hangat hari itu, dan senyuman kakak laki-lakinya juga sangat hangat. Ketika dia terbangun di ruang pil dalam keadaan linglung, lempengan batu di depannya juga sangat hangat. Ulau emas ao, token giyok komunikasi merobek langit dari samudera selatan dan terbang langsung ke langit. Itu menghilang ke udara tipis. Tidak lama kemudian, sosok Taoist Duobao melintas. Dia menggali lubang di tanah dan menuju ke kota tertentu di benua timur. Dalam perjalanan, Taoist Duobao mengikuti instruksi Li Changshu dan mulai mengganti pakaiannya dengan hati-hati. Dia berganti menjadi jubah brokat dan sedikit mengubah penampilannya. Dia menahan rune daunnya dan menyiapkan setumpuk Spirit Pills kelas 4 dan 5, dia ingin melihat siapa itu dan bagaimana hal itu melibatkan keberuntungan besar sekolah G.E. Bersambung. Terima kasih telah menonton!